Merasakan tatapan Yosin Yan pada mereka, Sun Yifan dan Black Robe kembali duduk tegak. Jelas sekali, Yosin Yan belum menyelesaikan kalimatnya. Keduanya tidak menunjukkan sedikitpun rasa tidak hormat terhadap Li Yosin Yan. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya telah menunjukkan kekuatan Yosin Yan. Mereka lebih mengakui Yosin Yan. Saat ini, mereka sedang menunggu pengaturan Yosin Yan selanjutnya. Apakah ada hal lain? Melihat Yosin Yan menatap mereka tanpa berkata apa-apa, mereka tersenyum pahit dan berinisiatif untuk bertanya. Itu tentang pengaturannya. Tapi ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Yosin Yan mengerutkan kening. Apakah kamu bersiap menghadapi kemungkinan terburuk? Sun Yifan ponderet. Mendengar perkataan mereka, sosok jubah hitam berhenti sejenak, lalu menghela nafas. Memang benar, ini adalah waktu untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Situasi saat ini terlalu berbahaya. Paviliun pembunuh naga adalah sebuah raksasa. Di depan paviliun pembunuh naga, keluarga uang terlalu kecil. Bagaimana semut bisa dengan mudah menumbangkan gajah? Itu membutuhkan keajaiban. Ya, jalan keluar. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, keluarga uang tidak bisa jatuh. Ini darah dan keringatnya, dan juga darah dan keringat kita. Yosin Yan tidak menyembunyikan apapun dari dua orang di depannya. Dia telah menunjukkan sisi kuatnya untuk menstabilkan keluarga. Tapi seberapa besar kepercayaan dirinya? Yosin Yan tidak tahu. Faktanya, bisa dikatakan peluang keberhasilannya terlalu kecil. Oleh karena itu, mereka harus mempersiapkan jalan keluarnya. Tapi mereka tidak bisa mengatakannya di depan orang lain. Saat ini, keluarga uang bisa dikatakan penuh energi. Energi inilah yang menjadi kunci untuk mendukung mereka bertahan. Jika dia mengucapkan kata-kata ini di depan semua orang, nafas terakhirnya akan keluar. Pada saat itu, akan sangat sulit baginya untuk bertahan. Bagaimana cara mengaturnya? Ekspresi Sun Yifan menjadi serius. Apakah kamu tidak melatih sekelompok orang? Kelompok orang itu akan dipindahkan. Para pengawal kegelapan juga harus dilestarikan. Jika pihak keluarga mencapai titik tidak bisa kembali, saya akan membiarkan empat keluarga besar dan empat tanah suci tetap ada, dan pihak ras iblis juga akan dipertahankan semaksimal mungkin, menarik diri dari aliansi sembilan kota. Bidak catur yang telah Anda persiapkan selama ini, saatnya bergerak. Yosin Yan berkata dengan serius. Kayu bakar harus ditinggalkan. Selama benih api masih ada, masih ada harapan. Adapun Wang Chen, Yosin Yan sangat percaya diri. Baik dulu, sekarang, atau di masa depan, kepercayaan ini tidak akan pernah hilang. Tidak peduli apa yang terjadi pada keluarga Wang kali ini, Yosin Yan yakin Wang Chen pasti akan kembali. Segala sesuatu yang mereka simpan adalah untuk Wang Chen. Selama yayasan ini masih ada, masih ada harapan bagi Wang Chen untuk kembali. Ini adalah skenario terburuk. Apakah pavilion pembantaian naga benar-benar ingin menelan keluarga Wang? Mustahil. Bagaimana pengaturan Sun Yifan bisa dengan mudah ditelan? Saya tahu apa yang harus dilakukan. Sun Yifan menganggupkan kepalanya dengan berat, nadanya juga menjadi serius. Mungkinkah ini jalan keluar terakhir? Adapun mereka, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Sun Yifan tidak keberatan dengan keputusan ini, dia juga tidak menyesalinya. Sejak dia bergabung dengan keluarga Wang, dia sudah siap sepenuhnya. Kehidupan ini sungguh mulia, bahkan mulia tak terbayangkan. Kita harus tahu bahwa saat itu, dia hanyalah sosok kecil di perbatasan utara. Jika bukan karena Wang Chen, dia bahkan tidak akan tahu seberapa besar benua Tian Suan, atau seperti apa benua tengah itu. Wang Chen lah yang memimpin mereka keluar dari perbatasan utara, menuju benua tengah, dan menikmati pemandangan yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, mereka bahkan sampai di medan perang yang tak terbayangkan ini. Pemandangan ini sudah sangat indah. Dia tidak menyesal. Saudara Blackrobe juga perlu melakukan beberapa hal. Tinggalkan keluarga untuk membantu menemukan saudara Chen, dan... Saat dia mengatakan ini, Yosin Yan berhenti, lalu matanya berubah dingin, Saudara Sun, biarkan saudara jubah hitam menangani rencana awal kita. Rencana ini tidak akan berhenti. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Yosin Yan berubah menjadi sangat dingin. Merasa. Keputusan Yosin Yan memang mengejutkan. Faktanya, Sun Yifan dan pria berjubah hitam hanya bisa terkesiap saat mereka saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi keheranan. Rencana awal, untuk melawan aliansi sembilan kota. Dalam keadaan normal, rencana awal harus ditinggalkan. Namun, Yosin Yan ingin melanjutkan rencananya. Dia sebenarnya ingin bertindak sejauh ini. Sun Yifan tidak tahu apa yang diinginkan Yosin Yan, tapi dia tahu betul bahwa jika rencana itu dilanjutkan, kemungkinan besar akan mengarah pada situasi di mana keluarga uang akan hancur lebih cepat. Namun, mungkin juga setelah ini, keluarga uang akan naik ke puncak. Saya mengerti. Setelah kaget, jubah hitam tersenyum pahit dan berkata dengan suara rendah. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Mungkin ini adalah jubah hitam paling serius yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Saat ini, hanya jubah hitam yang tahu dari kata-katanya yang tampaknya sederhana. Hatinya begitu berat dan serius. Baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan persiapannya. Selebihnya, kami akan mengikuti instruksi saudara Sun Yifan. Setelah membuat pengaturan terakhir, Yosin Yan melihat mereka berdua dan berkata dengan lembut. Fiuh! Setelah Sun Yifan dan Black Robe meninggalkan Aula dan seluruh keluarga Wang Sibuk, hanya Yosin Yan yang berdiri diam di Aula dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, hawa dingin membuat Yosin Yan kembali sadar, Saudara Chen, kamu di mana? Melihat kekejauhan, wajah Yosin Yan menunjukkan sedikit kelelahan dan kepahitan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada lagi tatapan mendominasi dan dingin di matanya. Sebaliknya, yang ada adalah kelembutan dan kekhawatiran. Tidak ada yang lebih mengkhawatirkan keselamatan Wang Chen selain dirinya. Jika memungkinkan, Yosin Yan rela menyerahkan segalanya dan hanya berharap Wang Chen selamat. Namun, hal ini tidak realistis. Yosin Yan tahu betul bahwa Wang Chen mungkin berada dalam situasi yang lebih berbahaya daripada mereka. Saudara Chen, saya yakin kamu akan kembali. Tentu saja, Siner tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Sin, R pasti akan meninggalkanmu dengan ini tidak peduli berapapun harga yang harus kubayar. Segera, mata Yosin Yan menjadi bertekad. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Senyuman cerah bagaikan matahari tiba-tiba muncul di sudut bibirnya. Kemudian, dia perlahan keluar dari aula. Seperti biasa, dia berada di dunia lain. Di medan perang, terjadi keributan karena topik Wang Chen. Kota Qian berada dalam kekacauan karena rumor ini. Keluarga Wang berada dalam kekacauan karena rumor ini. Perhatian seluruh medan perang terfokus pada pavilion pembantaian naga dan keluarga Wang. Karena berita ini, ada yang sombong, ada yang memandang dengan dingin, ada yang bersemangat untuk mencoba, dan ada yang menghela nafas dalam hati. Keluarga Wang. Kali ini, keluarga Wang benar-benar tamat. Ada banyak orang pintar di antara mereka dan mereka bisa melihat semuanya. Jelas ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Pavilion pembantaian naga akan menyerang keluarga Wang. Ada pun Wang Chen. Di antara orang-orang pintar, tidak banyak yang percaya bahwa Wang Chen benar-benar melakukan apa yang dikatakan rumor tersebut. Bukannya mereka tidak mau mempercayainya, tapi rumor itu terlalu konyol. Jika Wang Chen memiliki kemampuan itu, keluarga Wang tidak akan menjadi keluarga Wang saat ini. Mereka akan menjadi lebih kuat. Hal ini terkait erat dengan pavilion pembantaian naga. Namun, semua orang dengan bijak memilih diam. Tidak ada seorang pun yang akan melompat keluar saat ini untuk meminta masalah. Jika mereka melakukan itu, mereka hanya akan menyinggung pavilion pembantaian naga. Apa yang menunggu mereka mungkin adalah balas dendam yang tak terbayangkan. Tidak ada yang sanggup membalas dendam seperti itu. Mereka bahkan lebih rela menonton dari pinggir lapangan atau memetik manfaat dari badai ini. Meski mereka yang kehilangan orang yang dicintai dan sahabatnya, meski mengetahui segalanya, meski marah besar, mereka tetap menanggungnya. Bertengkar dengan pavilion pembunuh naga dan membalas dendam. Itu berarti meminta penghinaan. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang ini hanya bisa menghela nafas untuk keluarga Wang sambil menggosok-gosokkan kedua telapak tangan mereka. Mereka hanya bisa melampiaskan amarah mereka untuk sementara pada keluarga Wang. Ini adalah dunia yang tidak adil. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Tidak ada yang bisa menculik orang lain. Mereka hanya bisa menyalahkan keluarga Wang karena tidak cukup kuat. Ada pun pavilion pembantaian naga. Orang-orang itu bahkan tidak tega membalas dendam. Keluarga Wang jelas menjadi pusat badai. Namun, ketika semua orang mengira keluarga Wang sudah tamat, situasinya tiba-tiba berubah. Plot pavilion pembantaian naga, jebakan pavilion pembantaian naga. Ruang buas. Ini adalah plot dari pavilion pembunuh naga. Rumor ini tiba-tiba menyebar ke seluruh medan perang keesokan harinya. Serangan balik keluarga Wang dimulai. Terlebih lagi, serangan balik kali ini sangat dahsyat. Tidak ada yang tahu kapan keluarga Wang mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat. Semalam, momentum yang mereka ciptakan malah membayangi rumor sebelumnya. Ruang buas adalah plot yang dibuat oleh Dragon Slying Pavilion. Semuanya dilakukan oleh pavilion pembantaian naga. Rumor kemarin juga disebarkan oleh Dragon Slying Pavilion. Itu hanyalah perasaan bersalah pavilion pembantaian naga dan menjebak keluarga Wang. Ruang buas adalah jebakan yang disiapkan dengan cermat oleh pavilion pembantaian naga. Pavillion pembantaian naga saat ini sedang mengembangkan sejenis seni jahat. Mereka membutuhkan jiwa dan darah para ahli. Oleh karena itu, kali ini, pavilion pembantaian naga adalah dalangnya. Rumor seperti itu menyebar ke setiap sudut medan perang seperti angin kencang. Terlebih lagi, rumor seperti itu menyebar semakin liar. Sedemikian rupa sehingga beberapa orang dari semua lapisan masyarakat tampak menyebarkan rumor ini secara gila-gilaan. Di beberapa tempat, bahkan ada orang yang muncul di jalanan atau di kedai teh. Mereka mulai menceritakan kejadian tersebut dengan tertib, seolah-olah itu adalah kisah nyata. Akibatnya, badai tersebut mencapai kondisi terkuatnya. Beberapa orang pintar mengetahui alasannya, kebanyakan orang awam tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Untuk sesaat, hati orang-orang bergejolak. Tidak ada yang tahu dari mana rumor ini berasal. Meskipun banyak orang merasa sulit untuk mempengaruhi anggota baru pavilion pembantayan naga. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa orang akan memikirkan sesuatu. Terutama orang-orang biasa yang tidak bisa berhubungan dengan orang-orang setingkat ini, tidak ada kekurangan orang pintar. Dengan munculnya rumor tersebut, mereka langsung merasakan sesuatu yang mencurigakan. Tanpa sadar, mereka mengalihkan perhatian mereka ke pavilion pembantayan naga. Untuk sesaat, situasinya menjadi semakin rumit dan membingungkan. Keluarga Wang, yang berada dalam situasi yang sangat sulit, sepertinya untuk sementara waktu mendapatkan kesempatan untuk bernapas. 2762. Saat rumor tentang pavilion pembantayan naga menyebar, angin mulai berubah. Untuk sementara waktu, tirai pertempuran tak kasat mata tertutup. Membingungkan dan membingungkan, keingintahuan semua orang terguncang oleh pertempuran ini. Terutama mereka yang tidak bisa melakukan kontak dengan level ini. Rasa ingin tahu seseorang tidak akan pernah ada habisnya. Keingintahuan manusia adalah hal yang menakutkan. Sama seperti sekarang, dengan dua rumor yang sangat berlawanan menyebar, terutama ketika salah satu rumor menunjuk ke tanah suci, pavilion pembantayan naga, rasa penasaran semua orang meningkat ke puncak. Hati manusia seperti ini, semakin mereka tidak dapat melakukan kontak dengan sesuatu, semakin mereka ingin menjelajahinya. Terutama jika itu melibatkan keberadaan yang tinggi dan perkasa seperti pavilion pembantayan naga. Setelah makan, orang-orang akan berdebat tentang hal itu. Tentu saja, seiring berkembangnya situasi, banyak orang secara bertahap memahami bahwa ini adalah serangan balik dari keluarga Wang. Mereka diam-diam terkejut. Tindakan keluarga Wang bisa dibilang gila. Keluarga Wang benar-benar mengarahkan tombak mereka ke pavilion pembantayan naga. Khususnya, alasan yang dia buat sangat meyakinkan sehingga orang-orang mau tidak mau memiliki keinginan untuk mempercayainya. Apakah keluarga Wang berencana untuk sepenuhnya melepaskan semua kepura-puran dengan pavilion pembantayan naga dan ingin perang terjadi lebih awal? Ini tidak ada bedanya dengan memukul batu dengan telur. Segera, semua orang sepertinya melihat asap perang menyebar. Pertempuran akan segera dimulai. Sialan, keluarga Wang, apa yang mereka lakukan? Huh, apakah mereka benar-benar mengira mereka punya modal untuk bersaing dengan pavilion pembantayan naga? Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Karena mereka ingin mati, kenapa kita tidak membiarkan mereka mati? Seluruh medan perang berada dalam suasana yang aneh. Di dalam pavilion pembantayan naga, suasananya juga berubah. Kemarahan beberapa hari lalu masih belum meredah. Kita harus tahu seberapa besar pengorbanan pavilion pembantayan naga untuk ruang savage kali ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka tidak mengeluarkan biaya apapun. Tapi hasilnya, apa yang semula ada di dalam tas justru direnggut oleh Wang Chen. Upaya pavilion pembantayan naga semuanya sia-sia. Kemarahan ini tidak terbayangkan. Lebih penting lagi, keberadaan Wang Chen tidak diketahui. Selama mereka tidak menemukan Wang Chen, pavilion pembantayan naga tidak akan merasa nyaman. Ini karena Wang Chen dapat memurnikan sisa jiwa raja ilahi kapan saja. Jiwa sisa seorang God King sangat penting bagi pavilion pembantayan naga. Jika itu disempurnakan oleh Wang Chen, pavilion pembantayan naga akan menderita kerugian yang tak terbayangkan, bahkan mungkin sebuah pukulan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pavilion pembantayan naga. Bukan hanya Wang Chen, hal ini melibatkan lebih banyak orang. Misalnya saja, para ahli yang telah jatuh ke dalam perangkap wilderness space. Awalnya, pavilion pembantayan naga berpikir bahwa selama mereka memasuki ruang raja dewa, orang-orang itu pasti tidak memiliki harapan untuk pergi. Oleh karena itu, pavilion pembantayan naga tidak menyembunyikan bahwa itu adalah metode mereka sama sekali, dan mereka juga tidak khawatir akan ketahuan. Karena begitu seseorang meninggal, tidak ada lagi yang tersisa. Pada saat itu, bukankah itu masih menjadi masalah pavilion pembantayan naga mereka. Sejarah ditulis oleh Yang Kuat, ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Pavilion pembantayan naga memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Mereka bisa memberikan jawaban yang sempurna. Sayangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wang Chen telah melarikan diri, tetapi tidak semuanya tewas. Beberapa ahli telah melarikan diri. Setelah para ahli ini melarikan diri, jika mereka diizinkan kembali ke medan perang, badai macam apa yang akan mereka timbulkan. Ini adalah bahaya besar yang tersembunyi bagi pavilion pembantayan naga. Seolah-olah bahaya tersembunyi ini bisa meledak kapan saja, bahkan menghancurkan pavilion pembantayan naga hingga berkeping-keping. Konsekuensi paling serius tidak diragukan lagi adalah menyeret pavilion pembantayan naga ke dalam jurang neraka. Reputasi yang terakumulasi selama ribuan tahun akan sia-sia. Pavilion pembantayan naga bahkan harus menghadapi balas dendam yang tak terbayangkan. Bahkan keberadaan seperti pavilion pembantayan naga tidak bersedia menanggung konsekuensi seperti itu. Justru karena inilah seluruh pavilion pembantayan naga terguncang setelah menerima berita tentang ruang hutan belantara. Kemarahan membara di pavilion pembantayan naga. Lalu, rumor pertama mulai menyebar. Mereka menyerahkan semua tanggung jawab kepada keluarga uang. Dari sudut pandang pavilion pembantayan naga, meskipun keluarga uang sangat marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di depan pavilion pembantayan naga, keluarga uang tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Jika keluarga uang memilih untuk menerimanya, pavilion pembantayan naga mungkin tidak akan memusnahkan mereka. Jika keluarga uang menolak, uang jia harus sangat jelas tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Justru karena sikapnya yang tinggi dan perkasa inilah pavilion pembantayan naga selalu sangat tenang. Namun, siapa sangka keluarga uang justru melancarkan serangan balik. Terlebih lagi, serangan balik datang begitu cepat dan ganas. Situasinya sepertinya tidak terduga. Pada saat ini, suasana di pavilion pembantayan naga bahkan lebih menakutkan. Kemarahan aslinya masih belum hilang. Sekarang, gelombang kemarahan lain meningkat. Aura dingin memenuhi langit di atas pavilion pembantayan naga. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus berlanjut. Karena itu masalahnya, haruskah kita langsung memusnahkan keluarga uang? Dalam suasana suram, seorang lelaki tua mendengus dengan ekspresi tidak bersahabat. Keluarga uang hanyalah seekor semut. Semut berani melawan, kemudian mereka akan diremukkan sampai mati. Musnahkan keluarga uang, sekarang. Namun, mendengar perkataan lelaki tua itu, seorang lelaki parubaya tertawa dingin. Sedikit rasa jijik dan ejekan muncul di matanya. Pavillion pembantayan naga tidak setenang yang terlihat di dunia luar. Mereka juga tidak bersatu seperti yang terlihat di dunia luar. Situasi di depan mereka sangat jelas terlihat. Seolah-olah ada dua kekuatan yang saling bersaing. Kita tidak bisa bergerak sekarang. Mendengar perkataan pria parubaya itu, pria tua lainnya menghela nafas. Jika kita mengambil tindakan sekarang, kita hanya akan berada dalam situasi yang lebih sulit. Saat dia berbicara, lelaki tua itu memandang semua orang yang hadir. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Sekarang keluarga Wang telah membalikkan keadaan, berita itu menyebar terlalu cepat. Metode Wang Chen ini telah membuat pavilion pembantayan naga lengah. Musnahkan keluarga Wang sekarang. Tentu saja, pavilion pembantayan naga bisa melakukannya. Namun, apa yang akan mereka hadapi? Bukankah ini hanya membenamkan kepala di pasir? Pada saat itu, bagaimana semua orang di medan perang memandang mereka? Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi lebih buruk. Apakah kita akan membiarkan rumor itu terus menyebar? Orang tua pertama yang berbicara berkata dengan enggan. Temukan, kita harus menemukan Wang Chen dan membunuh Wang Chen. Selama kita membunuh Wang Chen, semuanya bisa dibalik. Orang tua itu, yang jelas merupakan pemimpinnya, berkata dengan ekspresi muram. Sekarang, kuncinya ada pada Wang Chen. Rumor dari dunia luar, terus. Meskipun sepertinya rumor tersebut menyebar dan pavilion pembantayan naga sangat terpengaruh, bukan itu masalahnya. Akumulasi pavilion pembunuh naga selama ribuan tahun bukan hanya untuk pertunjukan. Setelah bertahun-tahun, reputasi yang mereka kumpulkan bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan hanya dengan rumor belaka. Sekarang, ancaman sebenarnya ada pada Wang Chen dan para ahli yang melarikan diri. Jika orang-orang ini tidak mati, pavilion pembantayan naga akan berada dalam bahaya besar. Jika orang-orang ini mati, maka semua bahaya tidak ada artinya bagi mereka. Pada saat itu, pavilion pembantayan naga dapat membalikkan keadaan kapan saja. Untuk dapat memanggil awan dan hujan dengan membalikkan tangan tidaklah sulit bagi pavilion pembantayan naga. Saat dia berbicara, ekspresi lelaki tua itu berubah serius. Suruh semua orang keluar, saya tidak ingin melihat kecelakaan lagi. Kata-kata lelaki tua itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Ya, mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi semua orang berubah menjadi serius dan mereka buru-buru menjawab. Apa posisi lelaki tua itu di pavilion pembantayan naga? Semua orang tahu, tidak ada yang bisa melawannya dan tidak ada yang berani melawannya. Selain itu, sudah waktunya Gao Zhan menanggung akibatnya. Selama bertahun-tahun, segala sesuatunya berjalan terlalu lancar baginya. Dia sepertinya sudah melupakan dirinya sendiri. Melihat reaksi orang banyak, lelaki tua itu menganggup puas dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Produk Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, semua orang di aula langsung terdiam. Gao Zhan memikirkan hal ini, semua orang hanya bisa menghela nafas. Posisi Gao Zhan di antara generasi muda pavilion pembantayan naga tidaklah rendah. Faktanya, jika ini terus berlanjut, pasti akan ada tempat baginya di pavilion pembantayan naga di masa depan. Di masa depan, pasti akan ada tempat duduk untuknya di aula besar. Namun, itulah akhirnya. Kegagalan di Wild Space tidak hanya menyebabkan pavilion pembantayan naga kehilangan muka dan amarah, tetapi juga menyebabkan Gao Zhan kehilangan segalanya. Kata-kata lelaki tua itu sangat jelas. Siapa yang tidak tahu apa yang akan terjadi pada Gao Zhan? Hal ini terutama terjadi pada lelaki tua yang berbicara lebih dulu. Ekspresinya sangat jelek. Ini karena Gao Zhan adalah muridnya. Terlebih lagi, dia adalah murid yang paling dia banggakan. Sayangnya dia tidak bisa melakukan apapun saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengalihkan kemarahannya kepada keluarga Wang dan Wang Chen dan yang lainnya. Selain itu, ku dengar Wang Yan ada di pavilion pembantayan naga. Akhirnya, seolah sedang memikirkan sesuatu, lelaki tua itu tiba-tiba bertanya. Pandangannya tertuju pada seorang lelaki tua yang selama ini tidak berbicara. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ya, Wang Yan bersama Penatua Kiyu. Dengan dia, tidak perlu khawatir Wang Chen tidak akan muncul. Mendengar hal tersebut, suasana berat seakan pecah dalam sekejap. Terutama tetua pertama yang berbicara, sebagai guru Gao Zhan, dia sepertinya melihat harapan saat ini. Sebuah cahaya muncul di mata lelaki tua itu saat dia menjawab dengan tergesa-gesa. Bahkan ada sedikit rasa dingin di matanya. Wang Yan, kakak laki-laki Wang Chen, cukup terkenal. Mungkin hanya sedikit orang yang hadir yang tidak mengetahui bahwa dia berada di pavilion pembantaian naga. Bukan karena tidak ada yang berpikir untuk mengambil tindakan terhadap Wang Yan. Namun sayangnya, status Penatua Kiyu terlalu tinggi. Begitu seseorang menyarankannya, Penatua Kiyu langsung menolaknya. Hal ini membuat semua orang merasa tidak berdaya. Sekarang berbeda. Sekarang setelah Tetua Agung mengatakan ini, siapa yang tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah Penatua Kiyu yang sedikit menyipitkan mata. Suasana di aula berangsur-angsur menjadi tegang. Nafas seseorang sepertinya mulai bertambah cepat. Bagaimana Penatua Kiyu menghadapi kali ini? Mungkinkah dia masih bisa menolak? Selama dia mengetahui sesuatu tentang Wang Yan, mengingat hubungan antara Wang Yan dan Wang Chen, dia yakin Wang Chen akan segera pergi ke kafe internet. Untuk sesaat, ada yang senang, ada yang khawatir, dan ada yang tenggelam dalam pikirannya. 2763 Dunia luar sedang gempar. Saat rumor tersebut menjadi semakin kuat, udara sepertinya dipenuhi dengan aura pembunuh. Namun, ketika semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pavilion pembantaian naga dan keluarga Wang, itu mengejutkan. Pavillion pembantaian naga terdiam, keluarga Wang bahkan lebih rendah hati. Ini benar-benar berbeda dari pertempuran yang dibayangkan semua orang. Kali ini agak membingungkan penonton. Apa yang terjadi antara keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga? Atau apakah ketenangan saat ini hanyalah ketenangan sebelum badai? Untuk sesaat, semua orang diam-diam bingung. Arus bawah melonjak. Mungkin ini satu-satunya cara untuk menggambarkan situasi saat ini di medan perang. Sama seperti perhatian semua orang terfokus pada keluarga Wang dan pavilion pembantaian naga, mau tak mau mereka juga memperhatikan keberadaan seperti aliansi sembilan kota. Terutama aliansi sembilan kota. Kebencian antara aliansi sembilan kota dan keluarga Wang tidak perlu diungkapkan lagi. Setengah dari aliansi sembilan kota telah diambil alih oleh Wan Jia. Poin ini saja sudah cukup untuk membuat kedua belah pihak menjadi musuh Bebu Yutan. Sekarang keluarga Wang berada dalam situasi genting, apa yang akan dilakukan aliansi sembilan kota? Apakah mereka akan memilih untuk menunggu dengan tenang, menunggu untuk memanfaatkan situasi, atau sekadar menyerang terlebih dahulu? Untuk sesaat, aliansi sembilan kota menjadi fokus perhatian semua orang. Tentu saja, ada juga keluarga dan pasukan yang dikabarkan telah membunuh ahlinya. Reaksi seperti apa yang akan mereka buat? Di mana Wang Chen, apakah dia akan kembali? Jelas sekali, situasi saat ini sangat rumit. Mencabut satu helai rambut akan mempengaruhi seluruh tubuh. Tindakan apapun dari kedua belah pihak akan menyulut api perang sepenuhnya. Namun, yang mengejutkan semua orang sekali lagi adalah semua pihak sangat tenang. Bahkan aliansi sembilan kota, sebuah keluarga yang memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan keluarga Wang, sebenarnya sangat tenang. Mereka tidak bergerak, bahkan tidak bereaksi apapun. Hal ini membuat orang sedikit bingung. Seperti Awan. Berapa lama badai ini akan terjadi? Paviliun Pembantaian Naga Paviliun Pembantaian Naga terkutuk itu. Apa yang mereka inginkan? Sampai saat ini, mereka masih memilih diam. Huh, apakah mereka masih ingin mendirikan tunggu peringatan setelah melakukan kejahatan? Tepat sekali, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Paviliun Pembantaian Naga. Wang Chen jelas belum mati. Mereka lebih tahu dari siapapun tentang apa yang sedang terjadi. Apa? Mungkinkah mereka ingin menunggu? Tunggu sampai Wang Chen kembali dan melemparkan mereka ke tebing. Badai sedang terjadi, orang luar hanya bisa melihatnya di awan, tapi dalam kegelapan, ia sudah mengamuk. Terutama Aliansi Sembilan Kota. Dalam beberapa hari ini, Aliansi Sembilan Kota tampaknya berada dalam kekacauan paling besar. Ketika mereka menerima berita dari Paviliun Pembantaian Naga, yang paling bersemangat mungkin adalah Aliansi Sembilan Kota. Dalam satu tahun ini, keluhan di hati Aliansi Sembilan Kota tentu saja tidak perlu diungkapkan. Mereka sangat membenci keluarga Wang, dan mereka menghabiskan setiap detik memikirkan cara menghancurkan keluarga Wang. Sayangnya, kekuatan dan kekuasaan yang ditunjukkan oleh keluarga Wang membuat Aliansi Sembilan Kota tidak punya pilihan selain waspada. Mereka perlu menunggu kesempatan. Keluarga Wang terus maju selangkah demi selangkah, memaksa Aliansi Sembilan Kota ke dalam situasi yang sangat memalukan. Karena itu, Aliansi Sembilan Kota menjadi gempar ketika mereka menerima berita dari Paviliun Pembantaian Naga. Sebuah kesempatan. Mereka telah menunggu kesempatan seperti itu. Wang Chen dan Paviliun Pembantaian Naga melepaskan semua kepura-puraan ramah. Tidak ada yang ingin melihat ini lebih dari Aliansi Sembilan Kota. Tidak peduli apa kebenarannya, itu tidak penting lagi. Selama keluarga Wang dan Paviliun Pembantaian Naga berdiri di sisi yang berlawanan, selama Paviliun Pembantaian Naga bersedia mengambil tindakan, itulah situasi yang ingin mereka lihat. Menghadapi keluarga Wang sendirian, Paviliun Pembantaian Naga berada di bawah tekanan besar. Namun, jika Paviliun Pembantaian Naga bisa bergerak, apakah keluarga Wang masih menjadi ancaman? Pada saat itu, bukankah menghancurkan keluarga Wang hanya dalam hitungan detik? Itu juga karena mereka memahami hal ini dengan jelas sehingga Aliansi Sembilan Kota dapat dikatakan telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, menunggu paviliun Pembantaian Naga untuk bergerak. Kegembiraan seperti itu mulai muncul. Terutama ketika keluarga Wang mulai melakukan serangan balik, kegembiraan ini mencapai puncaknya. Keluarga Wang mencari kematian mereka sendiri. Ketika mereka mengetahui bahwa keluarga Wang mulai melakukan serangan balik, Aliansi Sembilan Kota segera memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Serangan balik keluarga Wang, jika mereka melakukan itu, itu hanya akan membuat mereka mati lebih cepat. Oleh karena itu, Aliansi Sembilan Kota mengepalkan tangan mereka, siap menyerang kapan saja. Mereka tidak keberatan tampil dengan kekuatan penuh saat paviliun Pembantaian Naga bergerak. Di satu sisi, itu untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik paviliun Pembantaian Naga. Di sisi lain, itu untuk mendapatkan kembali wajah mereka. Lebih penting lagi, mereka bisa menjalin hubungan baik dengan paviliun Pembantaian Naga. Namun, sepertinya semua pemikiran tersebut tidak membuahkan hasil. Ketika Aliansi Sembilan Kota menyimpulkan bahwa paviliun Pembantaian Naga akan mengambil tindakan, paviliun Pembantaian Naga sebenarnya memilih untuk tetap diam. Keheningan yang tiba-tiba ini tidak dapat dipahami, dan Aliansi Sembilan Kota juga tidak dapat memahaminya. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Namun, paviliun Pembantaian Naga masih tetap diam. Seolah-olah semua rumor di dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Hal ini membuat Aliansi Sembilan Kota cemas. Seolah-olah seorang wanita cantik sedang berdiri di depan mereka, bahkan celananya telah dilepas, namun mereka tidak bisa menyentuh kecantikan tersebut sama sekali. Perasaan seperti itu bisa dibayangkan. Oleh karena itu, pada saat ini, di aula inti paviliun Pembantaian Naga, ekspresi semua orang sangat jelek. Paviliun Pembantaian Naga, apa yang mereka coba lakukan? Sebenarnya tidak ada reaksi sama sekali. Seorang lelaki tua mengerutkan kening dan wajahnya muram. Huh, jangan bilang mereka ingin mencapai efeknya tanpa usaha apapun. Apakah mereka ingin kita mengambil tindakan untuk mereka? Orang tua yang mengutuk sebelumnya menjadi marah. Siapa yang tidak bisa melihat tujuan paviliun Pembantaian Naga? Sekarang, jelas sekali bahwa mereka menentang keluarga uang. Berdasarkan gaya paviliun Pembantaian Naga, keluarga uang pasti akan dihancurkan. Namun, karena rumor serangan balik keluarga uang, paviliun Pembantaian Naga menjadi tidak nyaman untuk mengambil tindakan. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, paviliun Pembantaian Naga ingin menjadi yang terbaik dan juga ingin membangun kesucian. Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Paviliun Pembantaian Naga ingin mengandalkan rumor yang mereka sebarkan untuk mengendalikan situasi. Mereka ingin aliansi sembilan kota membuat mereka yang dibutakan oleh amarah, membuat mereka yang memendam niat jahat memimpin dalam menangani keluarga uang. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk menghancurkan keluarga uang. Tidak semua orang bodoh. Memikirkan hal ini, lelaki tua dari aliansi sembilan kota menjadi marah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dalam suasana yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, seseorang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apa gunanya mengeluh di sini? Sekarang, aliansi sembilan kota perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menelan keluarga uang sekaligus. Kesempatan yang bagus, jika mereka tidak memanfaatkannya, bagaimana mereka bisa bersedia? Mengapa kita tidak mengambil tindakan secara langsung? Yang hilang sekarang adalah sekering. Jika kita mengambil tindakan, pasti akan ada orang yang bergabung. Tidak ada seorang pun yang mau menghadap pavilion pembantayan naga. Seorang pria parubaya menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Pavilion pembantayan naga ingin menjadi abetaj dan juga ingin membangun kesucian. Maka aliansi sembilan kota sebaiknya melakukan perbuatan baik sampai akhir. Karena mereka ingin lebih dekat dengan aliansi sembilan kota, sebaiknya mereka terjun ke dalam perangkap ini. Ini bukanlah hal yang mustahil. Mendengar perkataan pria parubaya itu, memang ada beberapa orang yang mulai tergoda. Mereka sudah terlalu lama ditekan oleh keluarga uang. Saat ini, mereka tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Penantian setiap hari mungkin merupakan siksaan bagi orang-orang ini. Karena memang demikian, mengapa tidak bertaruh? Bagaimanapun, kali ini, aliansi sembilan kota lebih unggul. Bodoh. Namun, sebelum yang lain dapat berbicara, seorang lelaki tua yang menjadi pemimpin tiba-tiba mendengus dingin. Mengambil tindakan. Saat ini, aliansi sembilan kota ingin memimpin. Tidakkah mereka tahu bahwa tembakan itu akan mengenai burung yang memimpin? Pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Keluarga uang. Jangan melihat keluarga uang berada dalam situasi yang sangat memalukan saat ini. Jangan melihat keluarga uang dikepung dari segala sisi dan berpikir bahwa mereka mudah ditindas. Saat ini, keluarga uang adalah yang paling menakutkan. Benar sekali, sekarang mereka kehilangan sumbunya, sumbu yang akan menyalakan api perang sepenuhnya. Tapi kenapa tidak ada yang mau melakukan ini? Karena semua orang tahu bahwa jika mereka yang pertama melompat keluar saat ini, mereka pasti akan menderita serangan balik gila dari keluarga uang. Orang yang galak takut pada hal yang tidak masuk akal, dan orang yang tidak masuk akal takut pada orang yang sembrono. Keluarga uang sudah berada dalam situasi putus asa. Jika mereka mengabaikan segalanya dan melakukan serangan balik, kerugian apa yang akan mereka timbulkan? Itu tidak akan menggemparkan dunia, tetapi jika aliansi sembilan kota benar-benar melakukannya, dengan kekuatan keluarga uang saat ini, aliansi sembilan kota bisa berubah menjadi reruntuhan. Setidaknya, jika mereka berusaha sekuat tenaga, keluarga uang dapat membawa kerusakan yang tak terbayangkan pada aliansi sembilan kota. Pada saat itu, bahkan jika aliansi sembilan kota bertahan, itu pasti akan menjadi kemenangan besar. Apakah mereka benar-benar mengira aliansi sembilan kota dapat mengambil kembali semuanya? Bukan saja mereka tidak akan mengambil kembali apapun, mereka bahkan mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi. Itu juga karena mereka mengetahui hal ini sehingga semua pihak siap untuk mengambil tindakan, tetapi mereka semua berusaha keras untuk menahan diri. Sekering ini harus dinyalakan oleh pavilion pembantayan naga. Hanya pavilion pembantayan naga yang memiliki kemampuan untuk menyalakan sumbu ini. Bahkan karena alasan geografis, aliansi sembilan kota tidak bisa gegabu ikut perang ini. Paling tidak, mereka bukan orang pertama yang bergabung. Oleh karena itu, terhadap kata-kata pria parubaya itu, pria tua itu membalas tanpa ragu-ragu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah dihina dengan kejam, wajah pria parubaya itu memerah dan dia bertanya dengan marah. Jika mereka tidak bisa menyerang, mereka takut kehilangan kesempatan jika menunggu. Apakah mereka hanya akan menonton? Faktanya, apakah mereka akan menyaksikan peluang itu berlalu begitu saja di depan mata mereka? Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Jika mereka kehilangan kesempatan ini, di mana lagi mereka bisa mendapatkan kesempatan sebaik itu? Huff, apapun yang terjadi, kita tidak bisa menjadi orang pertama yang bergerak. Biarkan orang-orang di bawah menahan diri. Juga, biarkan Tian Chen mencari tahu apa yang diinginkan pavilion pembantayan naga. Pada saat yang sama, beritahu pavilion pembantayan naga bahwa kami bersedia berdiri di sisi mereka dan bergabung dengan mereka. Namun, pavilion pembantayan naga harus memberi kami dukungan yang cukup. Faktanya, jika mereka memberi kami cukup banyak orang, kami tidak keberatan mengambil langkah pertama. Premisnya adalah mereka akan mendukung kami sepenuhnya ketika saatnya tiba. Merasakan tatapan bertanya-tanya dari kerumunan, lelaki tua itu tanpa ekspresi. Tetapi bagaimana jika pavilion pembantayan naga tidak setuju? Seseorang mau tidak mau bertanya dengan cemas. Jika pavilion pembantayan naga bersedia membuat janji seperti itu, tentu saja itu akan menjadi hasil terbaik. Namun, apakah pavilion pembantayan naga akan menyetujuinya dengan mudah? Hal ini membuat mereka sedikit khawatir. Di aula, mata semua orang terfokus pada lelaki tua itu, menunggunya membuat pengaturan lebih lanjut. 2764. Peluang ada di depan mereka. Tentu saja, aliansi sembilan kota tidak akan menyerah. Pavilion pembantayan naga tidak akan setuju. Tidak, mereka akan setuju. Menghadapi keraguan itu, lelaki tua itu bersumpah. Dia sangat percaya diri. Biarkan aliansi sembilan kota menjadi orang jahat. Mengapa pavilion pembantayan naga tidak setuju? Bisakah mereka membiarkan keluarga uang tetap ada? Pavilion pembantayan naga dan keluarga uang pasti akan bertarung. Keberadaan keluarga uang akan membuat pavilion pembantayan naga tidak nyaman. Semut juga merupakan makhluk hidup, bukan? Pavilion pembantayan naga pasti tahu bahwa tanggul sepanjang seribu mil pun akan dihancurkan oleh sarang semut. Jika suatu saat mereka digigit semut, mereka juga akan mengeluarkan darah. Agar pavilion pembantayan naga dapat berdiri di atas sebidang tanah ini selama jutaan tahun, mereka pasti mengetahui hal ini. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir pavilion pembantayan naga tidak akan menyetujuinya. Satu-satunya hal yang perlu mereka khawatirkan adalah dukungan seperti apa yang akan diberikan oleh pavilion pembantayan naga kepada mereka. Ya, pavilion pembantayan naga pasti setuju. Melihat lelaki tua percaya diri yang memimpin, semua orang yang hadir langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Pavilion pembantayan naga tidak akan mengambil inisiatif menyerang. Kalau begitu biarkan aliansi sembilan kota yang melakukannya. Namun, prasyaratnya adalah mereka membutuhkan dukungan yang memadai. Pavilion pembantayan naga perlu membantu berbagi beban dari kemungkinan serangan balik keluarga uang. Jika itu masalahnya, aliansi sembilan kota tidak akan khawatir. Ya, jika itu masalahnya, itu bagus sekali. Namun, bagaimana kita harus memperjuangkan manfaat sebesar-besarnya? Selain itu, kita perlu segera menangani masalah ini. Kalau tidak, jika Wang Chen kembali. Setelah menyetujui metode lelaki tua itu, seseorang mau tidak mau bertanya. Wang Chen, hehehe, dia ingin kembali. Pavilion pembantayan naga akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Kita tidak perlu khawatir tentang hal ini. Jika Wang Chen tidak kembali, biarlah. Jika Wang Chen kembali, hehehe, akankah pavilion pembantayan naga masih mudah diajak bicara? Seolah memikirkan sesuatu, lelaki tua itu tertawa dingin. Dengan kembalinya Wang Chen, konflik pasti akan semakin intensif. Pada saat itu, apakah pavilion pembantayan naga masih peduli dengan wajah? Bahkan, dia berharap Wang Chen akan kembali. Karena dengan kembalinya Wang Chen, keluarga Wang dan pavilion pembantayan naga pasti akan memiliki hubungan yang tidak dapat didamaikan. Ini adalah hasil terbaik. Adapun manfaatnya. Pada titik ini, lelaki tua itu menyipitkan matanya. Api saat ini tidak cukup kuat. Kita perlu menambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalamnya. Lelaki tua itu mencibir sambil melihat kekejauhan. Seringai itu cukup membuat seseorang bergidik ketakutan. Haha, benar sekali. Itu saja. Kembalinya Wang Chen bahkan lebih baik. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tambahkan bahan bakar ke dalam api untuk keluarga Wang. Pada saat ini, semua orang di aula mendapat pencerahan. Dia perlu membuat pavilion pembantayan naga terlihat menyedihkan. Semakin menyedihkan pavilion pembantayan naga, semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh aliansi sembilan kota mereka. Kita perlu melakukan ini dengan baik. Kita tidak bisa membiarkan siapapun mengetahui keberadaan kita. Orang tua yang memimpin menganggup puas. Inilah hasil yang dia inginkan. Orang-orang tua itu cerdik. Hal semacam ini tidak dapat membuat mereka bingung. Fondasi aliansi sembilan kota tidak terakumulasi dengan sia-sia. Tidaklah sulit untuk melakukan beberapa hal secara diam-diam. Ketika rencana akhir diselesaikan, wajah semua orang bersinar. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat lokasi kehancuran Wang Jia dan kematian Wang Chen. Suasana menjadi lebih intens. Sial, tinggal dua hari lagi. Tinggal dua hari lagi. Wang Chen, apakah kamu di dalam atau tidak? Aku akan menemukanmu. Saat badai besar terjadi di seluruh medan perang, Tuan Muda Kesembilan, yang terlibat, tenggelam dalam kabut tak terbatas sementara aliansi menyusun rencananya. Tuan Muda Kesembilan merasakan bahaya besar. Tekanan dari Tuan Muda Ketiga membuat Tuan Muda Kesembilan sulit bernapas. Seolah-olah ada awan gelap di atas kepalanya. Gerbang neraka berada di dalam awan gelap. Gerbangnya sepertinya bisa terbuka kapan saja dan menelan Tuan Muda Kesembilan. Tuan Muda Kesembilan tidak peduli dengan rumor di luar. Dia bahkan tidak tahu tentang mereka. Itu karena dia sedang tidak mood untuk peduli pada mereka. Ada pun aliansi sembilan kota. Dia tidak peduli dengan mereka. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah bertahan hidup. Hanya dengan bertahan hidup dia akan memenuhi syarat untuk memikirkan hal-hal lain. Saat ini, Tuan Muda Kesembilan hanya punya dua hari lagi untuk hidup. Saat itu, Tuan Muda Ketiga telah memberi waktu tujuh hari kepada Tuan Muda Kesembilan. Sekarang, lima hari telah berlalu. Jika dia tidak dapat menemukan Wang Chen dalam dua hari terakhir, apa yang akan terjadi pada Tuan Muda Kesembilan? Tuan Muda Kesembilan tidak perlu berpikir untuk mengetahuinya. Dia melacak aura Wang Chen ke pavilion pembantayan naga. Dengan bantuan Tuan Muda Ketiga, Tuan Muda Kesembilan dengan hati-hati menyusup ke tanah suci yang ditinggalkan di pavilion pembantayan naga. Tuan Muda Kesembilan yakin bahwa Wang Chen ada di dalam. Saat ini, yang bisa dilakukan Tuan Muda Kesembilan hanyalah masuk dan mencari Wang Chen. Kilatan dingin melintas di mata Tuan Muda Kesembilan, dan ekspresinya berubah semakin cemberut. Jika memungkinkan, dia sama sekali tidak akan memasuki tanah terlarang pavilion pembantayan naga. Meskipun itu adalah area terlarang yang ditinggalkan, itu bukanlah lelucon. Namun, apakah dia punya pilihan sekarang? Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah hening lama, sosok Tuan Muda Kesembilan melesat bagaikan pedang tajam di tengah angin dingin. Dia menghilang dari tempatnya, menyerbu ke tanah terlarang. Suara mendesing. Dunia berputar. Siapa yang tahu berapa lama Tuan Muda Kesembilan mencari dalam kegelapan? Siapa yang tahu berapa banyak badai dan bahaya yang dia alami? Akhirnya, mata Tuan Muda Kesembilan berbinar. Dia merasa seperti telah tiba di dunia baru. Memang benar, dia ada di sini. Saat Tuan Muda Kesembilan menemukan pijakannya, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia merasakannya. Dia merasakan aura Wang Chen di sini. Itu sangat jelas dan nyata. Tuan Muda Kesembilan membayar mahal untuk menempelkan aura itu pada Wang Chen. Memang, itu tidak sia-sia. Wang Chen bersembunyi di tanah terlarang ini. Pavillion pembantayan naga. Bagaimana mereka bisa membayangkan Wang Chen bersembunyi tepat di bawah hidung mereka? Mendengar hal ini, Tuan Muda Kesembilan tersenyum dingin. Rasanya seperti Tuan Muda Kesembilan melihat cahaya tanpa batas. Bahayanya akan segera berakhir. Wang Chen, kamu pasti sudah mati. Tuan Muda Kesembilan bergumam pada dirinya sendiri dengan mata menyipit setelah menarik nafas dalam-dalam. Tuan Muda Kesembilan dengan cepat maju sambil menunjukkan tatapan fanatik. Semuanya akan baik-baik saja setelah dia menemukan Wang Chen. Membunuh Wang Chen. Itu tidak menjadi masalah. Wu Kingsui diracuni, dan Wang Chen serta yang lainnya terluka parah. Tuan Muda Kesembilan tidak percaya bahwa Wang Chen dan yang lainnya dapat pulih dalam lima hari. Hal ini terutama terjadi pada Wu Kingsui, yang ditakuti oleh Tuan Muda Kesembilan. Kelangsungan hidupnya adalah hasil terbaik. Dia tidak bisa lagi mengancam Tuan Muda Kesembilan. Hal ini membuat Tuan Muda Kesembilan semakin percaya diri. Niat membunuh Tuan Muda Kesembilan melonjak, dan auranya menyebar. Dia mengikuti aura familiar itu dan menuju ke depan. Cahaya Fajar Pertama Mekar. Pada saat ini, Wang Chen menunjukkan ekspresi serius di tanah terlarang Raja Dewa. Dia berdiri dengan tenang di pintu masuk lembah, memandangi cahaya yang perlahan muncul di kejauhan. Wang Chen mengerutkan keningnya. Hari kelima. Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Lalu, dia menghela nafas. Jika dia tidak salah menghitung, sudah lima hari sejak dia meninggalkan ruang biadab. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia luar selama lima hari ini? Wang Chen tidak tahu. Dia merasakan perasaan mendesak dan cemas yang tak terbatas di dalam hatinya. Jika bisa, Wang Chen berharap bisa segera kembali ke medan perang. Jika tidak ada kejutan, situasi di luar tidak akan optimis. Lagi pula, seberapa besar kerugian yang diderita pavilion pembantaian naga kali ini? Bagaimanapun, kali ini Wang Chen telah memberikan pukulan telak pada pavilion pembantaian naga. Wang Chen tidak hanya membunuh orang-orang pavilion pembantaian naga tetapi juga merampas sesuatu yang diinginkan pavilion pembantaian naga. Wang Chen bahkan tahu tentang setiap gerakan pavilion pembantaian naga. Tidak peduli apapun, pavilion pembantaian naga tidak akan melepaskannya. Wang Chen sangat jelas dalam hal ini. Jika tidak ada kejutan, dunia luar akan dengan panik mencari Wang Chen dan yang lainnya sekarang. Wang Chen tampak aman di sisi ini. Namun, bagaimana dengan keluarga Wang di dunia luar? Akankah pavilion pembantaian naga membiarkan keluarga Wang marah begitu saja? Apa yang akan dilakukan Wang Yan dengan marah? Hal ini terutama terjadi pada Wang Yan. Memikirkan kakak laki-lakinya ini, wajah Wang Chen menjadi semakin jelek. Wang Yan diserang dan diselamatkan oleh orang-orang dari pavilion pembantaian naga. Awalnya ini adalah sebuah bantuan. Wang Chen harus berterima kasih kepada pavilion pembantaian naga. Tapi sekarang, hal itu menjadi bahaya terbesar. Jika pavilion pembantaian naga membalas dendam, orang pertama yang menanggung beban terbesarnya pasti adalah Wang Yan. Balas dendam macam apa yang akan dia hadapi? Keluarga Wang mungkin akan berada dalam situasi genting. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengkhawatirkan semua ini? Bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang dalam semua ini? Memikirkan hal ini, sedikit rasa kesal muncul di hati Wang Chen. Wajahnya menjadi sedikit pucat. Yan Seng Yueh, masih perlu beberapa hari lagi. Bagaimana dengan Wu Qingzue dan yang lainnya? Bagaimana kita meninggalkan tempat terkutuk ini? Di satu sisi, dia mengkhawatirkan keluarganya, dan di sisi lain, dia mengkhawatirkan Yan Seng Yueh, Wu Qingzue, dan yang lainnya. Terutama Wu Qingzue. Dia belum menerima kabar apapun. Mungkinkah dia telah meninggalkan tempat ini? Tidak. Wang Chen lebih suka percaya bahwa Wu Qingzue belum pergi. Dalam tiga hari ini ketika Yan Seng Yueh sedang memulihkan diri, Wang Chen terus-menerus menguji ruang ini. Hasilnya sangat kokoh. Jika dia tidak dapat menemukan jalan keluar yang tepat, dia pasti tidak akan bisa pergi. Apa yang bisa dilakukan Wu Qingzue, yang diracuni? Jika Wu Qingzue tahu jalan keluarnya, dia mungkin akan memberitahu Yan Seng Yueh. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Wang Chen adalah Wu Qingzue masih berada di tanah terlarang Raja Ilahi ini. Tapi, apa yang salah dengannya? Perasaan buruk mulai menyebar dan muncul di hati Wang Chen beberapa hari ini. Wang Chen mengerutkan kening. Di bawah sinar matahari pagi, wajahnya tampak dingin. Jantungnya serasa berbobot ribuan kilogram, dan tekanan itu membuat Wang Chen merasa tercekik. Perasaan yang sangat buruk. Sayang sekali aku tidak bisa memurnikan sisa jiwa Raja Ilahi. Jiwa yang tersisa ini terlalu kuat, dan belum mencapai batas Dao Agung. Hanya ketika mencapai batasnya barulah efeknya akan terbaik. Saat itu, saya juga bisa memperbaikinya, bukan? Sayangnya sulit menemukan begitu banyak energi di sini. Kalau tidak, saya pasti bisa mengendalikannya, memperbaikinya, dan menemukan jalan keluarnya. Faktanya, dengan peningkatan kekuatan yang besar, saya akan mampu bersaing dengan pavilion pembantaian naga. Dengan berat hati, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke kotak kayu di tangannya. Di dalamnya ada hasil panen dari Safa Gaspace, yang ditinggalkan oleh Wu King Sui. Sayangnya Wang Chen belum bisa menggunakannya. Hal ini membuat Wang Chen semakin kesal. Siapa ini? Namun, saat hati Wang Chen terasa berat dan diam-diam dia merasa gelisah, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Suara siulan datang dari jauh, dan aura yang kuat datang, menyebabkan pupil Wang Chen tiba-tiba berkontraksi. 2765 Sosok yang tiba-tiba muncul di kejauhan dan aura yang tiba-tiba menyebabkan tubuh Wang Chen menegang. Musuh, teman-teman. Ekspresi Wang Chen berubah suram. Menyingkirkan kotak kayu di tangannya, sedikit keraguan melintas di wajah Wang Chen. Jika mereka musuh, mereka mungkin berasal dari paviliun pembunuh naga. Ditemukan oleh orang-orang paviliun pembantaian naga jelas bukan hal yang baik. Wang Chen tahu betul bahwa jika dia ditemukan oleh paviliun pembunuh naga, dia akan berada dalam situasi putus asa. Teman-teman, mereka mungkin adalah orang-orang yang melarikan diri dari ruang Raja Ilahi. Namun, apakah orang-orang ini benar-benar temannya? Mungkinkah dia merasa nyaman menghadapi orang-orang ini? Wang Chen tidak berpikir demikian. Kebaikan Bagi banyak orang, kebaikan adalah keberadaan ilusi. Hal ini terutama terjadi di medan perang yang penuh dengan darah, pertempuran, dan pembantaian. Kebaikan tampak lebih tidak penting. Meskipun dapat dikatakan bahwa Wang Chen, Wu King Sui, Yen Seng Yue, dan Yang Mulia Laut Selatan telah menyelamatkan orang-orang ini di ruang Raja Ilahi dan memberi mereka jalan keluar. Namun, apakah orang-orang ini akan menerima kebaikan ini? Terutama ketika mereka tahu bahwa Wang Chen dan yang lainnya memiliki harta karun di tangan mereka. Wang Chen sudah lama mengetahui bahwa orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Kemungkinan besar orang-orang ini adalah musuh. Bagaimanapun, sisa jiwa Raja Ilahi di tangan Wang Chen terlalu berharga. Wang Chen juga sangat jelas tentang hal ini. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu orang-orang dari pavilion pembunuh naga atau mereka yang melarikan diri, pilihan terbaik Wang Chen adalah menghindari mereka. Dia mungkin masih bisa datang jika dia meninggalkan tempat ini sekarang. Namun, Wang Chen tidak bisa pergi. Di lembah di belakangnya, Yen Seng Yue masih dalam masa pemulihan. Jika Wang Chen pergi sekarang, bahaya apa yang akan dihadapi Yen Seng Yue? Hati Wang Chen tenggelam saat memikirkan hal ini. Wang Chen sedikit melengkungkan tubuhnya seolah-olah dia adalah binatang buas yang menghadapi bahaya. Setiap sel di tubuhnya tegang saat ini. Mengaktifkan energi di tubuhnya, matanya seperti mata elang, menatap lurus ke depan, sangat terang. Hu hu hu. Angin menderu-deru. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat surut. Namun, Tuan Muda Kesembilan saat ini sedang dalam suasana hati yang baik. Berapa hari penindasan, seolah-olah mereka telah menunggu hari ini untuk meledak. Aura itu semakin dekat dan dekat. Tuan Muda Kesembilan samar-samar melihat sesosok tubuh. Itu adalah sosok yang familiar. Murid Tuan Muda Kesembilan mengerut, dan niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Darah di tubuhnya sudah mulai terbakar. Wang Chen. Hahaha, itu memang Wang Chen. Ketika Tuan Muda Kesembilan dengan jelas melihat sosok di kejauhan, dia menunjukkan senyuman gembira. Segalanya tampak lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Kemunculan Wang Chen membuat Tuan Muda Kesembilan merasa rileks. Bunuh Wang Chen. Ini adalah satu-satunya keyakinan Tuan Muda Kesembilan. Jika Wang Chen tidak mati, dia akan mati. Kebencian Tuan Muda Kesembilan terhadap Wang Chen telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Jika bukan karena Wang Chen, betapa mulianya Tuan Muda Kesembilan. Jika bukan karena Wang Chen, betapa mulianya Aliansi Sembilan Kota. Namun, penampilan Wang Chen mengubah segalanya. Tuan Muda Kesembilan mengertakan gigi ketika memikirkan masa lalu. Pertemuannya di Dragon Domain sangat memalukan. Selama sisa hidupnya, Tuan Muda Kesembilan tidak akan pernah melupakan betapa marahnya dia hari itu. Selama sisa hidupnya, dia tidak akan pernah bisa melupakan betapa menyedihkannya dia pada hari itu. Terlebih lagi, semua ini karena Wang Chen. Sekarang, Tuan Muda Kesembilan ingin mendapatkannya kembali dengan penuh minat. Faktanya, Tuan Muda Kesembilan sudah merasa tidak sabar. Boom! Aura Tuan Muda Kesembilan meledak, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia melintasi beberapa kilometer dalam sekejap mata. Tuan Muda Kesembilan bergerak seperti meteor saat dia mendarat di pintu masuk lembah di depan. Berdiri tidak jauh di depannya adalah Wang Chen, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Wang Chen, hahaha, kamu tidak menyangka ini kan? Kamu tidak menyangka aku bisa menemukanmu, kan? Tuan Muda Kesembilan merasa nyaman saat dia melihat Wang Chen yang sangat cemberut. Hanya Wang Chen yang ada di sini. Kemana Wang Chen bisa lari saat ini? Senyuman Tuan Muda Kesembilan berubah menjadi sinis. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan seharusnya memberitahu Tuan Muda Ketiga bahwa dia menemukan Wang Chen. Saat ini, Tuan Muda Kesembilan seharusnya sudah selamat. Namun, Tuan Muda Kesembilan tidak melakukannya. Kemarahan dan kegilaan di hati Tuan Muda Kesembilan menyebar, sehingga menimbulkan keinginan yang ekstrim di dalam hatinya. Dia ingin membunuh Wang Chen. Selama dia membunuh Wang Chen, misinya akan selesai. Selama dia membunuh Wang Chen, semuanya akan berakhir. Bukankah Tuan Muda Ketiga hanya ingin Wang Chen mati? Paling-paling, Tuan Muda Kesembilan hanya bisa menyerahkan barang-barang yang diperoleh Wang Chen di ruang biada pavilion pembantaian naga. Tuan Muda Ketiga tidak mau mengatakan apapun. Meskipun Tuan Muda Kesembilan merasa sakit hati, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Hanya dengan membunuh Wang Chen dia dapat memaksimalkan manfaatnya. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan lebih banyak dengan membunuh Wang Chen. Keterampilan sihir Wang Chen, sisa jiwa Raja Dewa di tubuh Wang Chen. Tuan Muda Kesembilan dapat memonopoli semua hal ini. Saat memikirkan hal ini, Tuan Muda Kesembilan memasang tatapan gila di matanya. Matanya bahkan merah, membuat orang bergidik ketakutan. Itu kamu, Tuan Muda Kesembilan. Tuan Muda Kesembilan menjadi gila. Namun, Wang Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Tanpa diduga, orang yang muncul di sini sebenarnya adalah Tuan Muda Kesembilan. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Sepengetahuan Wang Chen, mustahil bagi Tuan Muda Kesembilan muncul di ruang ini. Dulu ketika Tuan Muda Kesembilan bertarung di ruang Raja Dewa, dia tidak hadir. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Namun, kenyataannya, Tuan Muda Kesembilan ada di sini. Seberapa kuatkah Tuan Muda Kesembilan? Tidak mungkin bagi Wang Chen untuk tidak mengetahuinya. Tuan Muda Kesembilan jelas merupakan salah satu musuh yang tidak ingin dia hadapi. Saat ini, Wang Chen masih belum bisa menandingi Tuan Muda Kesembilan. Bahkan jika Tuan Muda Kesembilan menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak memiliki harapan untuk menang. Tiba-tiba, Wang Chen merasakan tekanan yang luar biasa. Sayangnya, dia tidak punya pilihan selain menghadapi Tuan Muda Kesembilan hari ini. Satu-satunya hal yang membuat Wang Chen menghela nafas lega adalah orang yang menemukannya bukanlah orang-orang dari pavilion pembantayan naga. Dibandingkan dengan Tuan Muda Kesembilan, pavilion pembantayan naga tidak diragukan lagi merupakan keberadaan yang lebih menakutkan. Wang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat Tuan Muda Kesembilan yang gila itu. Ketika dia merasakan niat membunuh yang tampaknya besar itu, pupil matanya sedikit mengecil. Kamu ingin membunuhku? Wang Chen bertanya dengan dingin setelah menarik nafas dalam-dalam. Keduanya ditakdirkan untuk menjadi musuh. Hahaha, hari ini, tempat ini akan menjadi tempatmu jatuh. Wang Chen, serahkan hidupmu. Tuan Muda Kesembilan tersenyum dingin ketika mendengar pertanyaan Wang Chen. Membunuh. Mereka harus dibunuh. Jika dia tidak ingin membunuh Wang Chen, mengapa dia datang ke sini? Darah di tubuhnya melonjak. Hal ini membuat Tuan Muda Kesembilan sedikit gemetar. Dia gemetar karena kegembiraan. Tidak mau membuang kata-kata lagi dengan Wang Chen, Gongzi Kesembilan meraung panjang dan langsung menerkam Wang Chen. Tuan Muda Kesembilan sangat ingin mencium darah Wang Chen. Ledakan. Tuan Muda Kesembilan melemparkan dua telapak tangan, tampak seperti langit dan bumi saat dia menekannya ke dada Wang Chen. Angin palem menderu-deru. Angin telapak tangan yang tampak nyata itu langsung berubah menjadi deretan cetakan telapak tangan dan tiba di depan Wang Chen selangkah di depannya. Pertempuran besar langsung terjadi. Bermimpilah. Melihat Tuan Muda Kesembilan menyerang, ekspresi Wang Chen berubah menjadi serius. Tanpa diduga, Tuan Muda Kesembilan begitu tegas. Wang Chen untuk sementara waktu menekan keraguan di hatinya. Lalu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Buk, buk, gedebuk. Xiao Chen mengerahkan kekuatan dengan kakinya. Sebelum serangan telapak tangan Tuan Muda Kesembilan sampai padanya, Wang Chen mengambil inisiatif untuk mundur. Setelah bergabung dengan Rising Azure Cloud, sosok Wang Chen meninggalkan deretan bayangan. Saat menghadapi Tuan Muda Kesembilan yang kuat, Wang Chen tidak boleh gegabuh. Kecerobohan apapun dapat menyebabkan Wang Chen meninggal secara tragis. Saat Wang Chen mundur, matanya menjadi cemberut. Tinju Kaisar Naga. Setelah mundur ratusan meter, Wang Chen menyadari bahwa dia tidak akan bisa menghindari serangan Tuan Muda Kesembilan. Melihat angin palem yang kencang telah menyapu ke arahnya, Wang Chen berteriak keras. Karena dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa bertarung. Gedebuk. Gedebuk. Bunyi gedebuk terdengar saat Wang Chen mengerahkan kekuatan dengan kakinya, dengan paksa menghentikan sosoknya yang mundur. Keresek. Kemudian, Xiao Chen mengedarkan seluruh energi di tubuhnya. Tulangnya bergesekan satu sama lain, menghasilkan suara yang tajam. Boom. Menggunakan kelembaman yang kuat, Wang Chen tidak ragu untuk mengeksekusi Tinju Kaisar Naga. Gemuruh. Ketika Xiao Chen meninju, itu seperti Dewa Iblis yang turun dengan aura yang luas. Dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan melepaskan kekuatan garis keturunannya. Dalam sekejap, Wang Chen telah mengerahkan energinya secara ekstrim. Boom. Di tengah ledakan keras, energi di tubuh Wang Chen melonjak seperti banjir. Semua energi berkumpul di Tinjunya. Lampu merah berkedip-kedip, dan auranya tak tertandingi. Ketika Xiao Chen meninju, itu seperti naga yang mengaum. 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 Angin Tinju itu seperti auman naga Dewa. Aurora muncul dari gelombang udara yang tampak besar itu. Pukulan Wang Chen menembus udara seperti pisau panas menembus mentega. Boom. 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 Ledakan terdengar terus-menerus. Kekuatan yang dibawa oleh Tinjunaga Kaisar saat ini di tangan Wang Chen bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan di masa lalu. Pukulan ini langsung menembus lapisan gelombang kejut yang tampaknya besar. Kemanapun ia melewatinya, kekuatan pukulan ini seakan menghancurkan dan menghancurkan dunia. Kekuatan pukulan ini tidak bisa dihadang. Setelah raungan itu menghancurkan lapisan angin telapak tangan Tuan Muda ke-9, kekuatan Tinjunaga Kaisar Wang Chen mencapai batasnya. Istirahatlah untukku. Setelah itu, Tinjunaga Kaisar Wang Chen bentrok hebat dengan serangan Tuan Muda ke-9. Bang. Langit dan bumi seakan meledak. Saat ini, naga sepanjang 3 km itu mengamuk dengan liar. Angin kencang tak terbatas yang dibawa oleh serangan telapak tangan Tuan Muda ke-9 juga mulai menderu dan mengaum seperti setan. Seluruh dunia segera berubah. Ledakan terdengar tanpa henti. Gelombang udara menyapu ke segala arah dengan keduanya berada di tengah. Seluruh lembah bergetar dan runtuh. Pohon yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu dalam sekejap. Debu memenuhi udara, dan awan gelap menutupi langit. Bentrokan ini mengubah warna langit dan bumi. Di tengah ledakan keras, angin kencang dan debu yang tak terbatas menyapu Wang Chen dan Tuan Muda ke-9. Keduanya saat ini menemui jalan buntu di udara. Sosok mereka sedikit gemetar. Orang dapat dengan jelas melihat pembuluh darah di dahi mereka menonjol, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Dalam bentrokan pertama ini, Wang Chen dan Tuan Muda ke-9 menggunakan kekuatan penuh mereka. Tidak ada yang bisa mundur saat ini. 2766. Angin kencang bertiup, dan debu memenuhi udara. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Kedamaian asli lembah itu rusak saat ini. Keresek. Sesekali, sambaran petir melintasi awan gelap di langit, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Namun, Wang Chen dan Tuan Muda ke-9 tidak lagi berminat untuk mempedulikan semua ini. Keduanya seperti orang gila, bentrok sekuat tenaga dengan mata merah, di jalan buntu. Kadang-kadang, gelombang kejut muncul dari tangan dan telapak tangan mereka, tampak seperti pedang tajam yang merobek dunia. Kulit Tuan Muda ke-9 memerah. Pada saat ini, napas Wang Chen menjadi tidak teratur. Pembuluh darah yang menonjol di tubuh Wang Chen membuatnya tampak sangat ganas. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Memang benar, ini adalah jurus terkuat Tuan Muda ke-9. Jurus ini jelas bukan jurus terkuat Tuan Muda ke-9. Namun, Wang Chen dapat merasakan bahwa dia tidak dapat bertahan lagi. Setelah serangan ini, kekuatan kuat itu menyerbu ke dalam tubuh Wang Chen, mengaum dan mendatangkan malapetaka. Jika bukan karena tubuh fisik Wang Chen yang mengerikan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan, Wang Chen pasti sudah pingsan sejak lama. Kekuatan ini mungkin akan mencabik-cabiknya, bukan? Meski begitu, setelah serangan ini, Wang Chen merasa dadanya sesak, sulit bernapas. Darah di tubuhnya juga tampak melonjak. Puff! Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya bergetar dan dia terlempar. Kamu memang meningkat secara signifikan, tapi itu masih belum cukup. Setelah mengirim Wang Chen terbang dengan satu gerakan, ekspresi Tuan Muda ke-9 berubah menjadi lebih dingin. Wang Chen sangat kuat. Ini adalah kesan paling langsung Tuan Muda ke-9 terhadap Xiao Chen setelah pertukaran pertama. Dibandingkan pertama kali mereka bertemu, Wang Chen jauh lebih kuat. Faktanya, dibandingkan saat dia berada di Wild Space, Wang Chen tampaknya telah tumbuh lebih kuat. Meskipun Tuan Muda ke-9 tidak melakukan gerakan terkuatnya dalam pertukaran ini, dia masih menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan atau tidak. Karena hal ini, niat membunuh Tuan Muda ke-9 semakin meningkat. Lagi, raungan ganas terdengar saat Wang Chen terbang kembali. Kemudian, Tuan Muda ke-9 maju lagi. Kali ini, dia tidak akan memberi kesempatan pada Wang Chen. Dia ingin menghancurkan Wang Chen sepenuhnya. Buk-buk-buk. Ada angin di bawah kakinya. Pada saat ini, Tuan Muda ke-9 tampak seperti pedang tajam saat dia meraung. Kecepatannya sangat cepat hingga mencekik. Sangat cepat, sangat kuat. Gelombang kejut yang kuat dan kecepatan ekstrim. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Jejak kecemasan muncul di wajah pucatnya. Berhenti di sana. Wang Chen mendorong dirinya dari tanah dengan kedua tangan dan dengan paksa menghentikan dirinya untuk mundur. Lin, Bing, Dou, Z. Ekspresi Wang Chen menjadi sangat serius saat dia dengan cepat mencabut segel dengan tangannya. Boom. Wus. Saat Tuan Muda ke-9 membentuk segel jimat, langit segera berubah warna. Senjata ilahi yang besar merobek udara. Sura besar turun dari langit. Seorang sage berdiri di udara. Setiap segel jimat menyiapkan gerakan pembunuhan. Bahkan jika Tuan Muda ke-9 mengeksekusi tujuh kata dalam satu tarikan napas tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan sihir, itu hampir sama. Sayangnya, Wang Chen tidak dapat melaksanakan delapan kata tepat waktu. Sayangnya, Wang Chen tidak dapat melaksanakan sembilan kata. Jika tidak, tindakan ini akan membawa masalah yang tak terbayangkan bagi Tuan Muda ke-9. Jika Tuan Muda ke-9 menggabungkan sembilan kata, kemungkinan seperti apa itu? Paling tidak, itu akan berada pada level skill sihir utama, kan? Namun, jelas belum mencapai level itu. Membunuh. Wang Chen meraung marah saat dia mempersiapkan tujuh kata dalam satu tarikan napas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Wang Chen meraung, senjata ilahi terhunus, suara tersapu, dan sage menyerang. Hanya dalam sekejap mata, dunia menjadi menarik. Gelombang kejut yang kuat menyapu Tuan Muda ke-9 seperti badai yang kuat, memperlihatkan aura yang tak tertandingi. Huh, Anda ingin kurang ajar dengan keterampilan sepele seperti itu? Melihat Wang Chen telah mengeksekusi mantra tujuh kata, Tuan Muda ke-9 Kiwer, yang menyerangnya, tampaknya tidak peduli sama sekali. Istirahatlah untukku. Tuan Muda ke-9 mengatupkan kedua tangannya, tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, dia tiba-tiba mempercepat, mendorong kecepatannya hingga batasnya. Ledakan. 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 Merusak. 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 Pada saat ini, seberapa kuatkah Tuan Muda ke-9, yang terbungkus dalam cahaya tanpa batas. Dia tampak tidak bisa dihancurkan dan tidak dapat dihentikan. Kemanapun dia lewat, dia menyapu segalanya. Senjata ilahi hancur. Shuro hancur. Sage itu hancur. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang mengerikan. Kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, Tuan Muda ke-9 menyerbu ke depan. Selanjutnya, auranya tidak berkurang saat dia menyerang Wang Chen. Bajingan. Tujuh kata sebenarnya tidak dapat menghalangi Tuan Muda ke-9 bahkan untuk sesaat. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Ekspresi Wang Chen segera berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kekuatan Tuan Muda ke-9 tampaknya melampaui ekspektasinya. Setelah memurnikan benih bodi, kekuatan Wang Chen saat ini hampir menyaingi seorang kultifator puncak empat kali. Dari kelihatannya, Tuan Muda ke-9 jelas menyaingi seorang kultifator lima kali. Hati Wang Chen tenggelam. Saat Tuan Muda ke-9 terus menyerang, mendekatinya, jantung Wang Chen berdetak kencang. Cahaya reinkarnasi. Bunuh dia. Puncak Dao. Cahaya reinkarnasi. Di saat putus asa, Wang Chen mundur sambil mengeksekusi cahaya reinkarnasi. Bas. Cahaya keemasan jatuh seperti tetesan hujan, menutupi ribuan meter. Kekuatan ruang waktu turun. Dalam sekejap, siapa sangka waktu akan berlalu begitu cepat dalam cahaya keemasan yang tampak hangat itu. Rasanya satu detik sama dengan seratus tahun. Apalagi sekarang, kekuatan yang dihasilkan oleh cahaya reinkarnasi bahkan lebih mengerikan. Itu mendekati level keterampilan sihir utama. Itu benar. Setelah energi benih bodi bergabung dengan dantian kecil Wang Chen, cahaya reinkarnasi yang dieksekusi Wang Chen dapat dikatakan mendekati tingkat keterampilan sihir utama. Bahkan Tuan Muda ke-9 tidak dapat menahan ekspresinya berubah secara drastis ketika cahaya reinkarnasi menyelimuti dirinya. Bukan karena Tuan Muda ke-9 belum pernah merasakan cahaya reinkarnasi Wang Chen sebelumnya. Namun, kejadiannya belum pernah seburuk ini. Waktu berlalu begitu cepat hingga terasa menyesakkan. Tuan Muda ke-9 kehilangan banyak tenaga hidupnya dalam satu detik. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, seseorang akan melihat kerutan merayapi dan menyebar di wajah Tuan Muda ke-9 setiap detiknya. Bajingan. Tuan Muda ke-9 merasa cemas ketika menghadapi situasi seperti itu. Tak disangka bahwa langkah Wang Chen ini telah meningkat pesat. Ini luar biasa. Tuan Muda ke-9 harus keluar dari tempat terkutuk ini sesegera mungkin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kecepatan Tuan Muda ke-9 tiba-tiba meningkat. Seperti pedang tajam, dia menembus lapisan cahaya keemasan dan menyerang ke depan. Membunuh. Melihat Gongzi ke-9 menyerangnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan marah. Tuan Muda ke-9 sangat kuat. Seberapa kuatkah cahaya reinkarnasi sekarang? Wang Chen dapat menjamin bahwa bahkan seorang kultifator biasa yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak empat kali akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan di bawah cahaya reinkarnasinya. Namun, Tuan Muda ke-9 hanya sedikit terpengaruh. Apa yang akan terjadi jika dia berhasil keluar dari cahaya reinkarnasi? Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Ledakan. Saat Wang Chen mengepalkan tangannya, dunia berguncang. Pancaran cahaya kemasan berubah menjadi pedang tajam yang menyapu Tuan Muda ke-9. Dasar bodoh. Istirahat untukku. Merusak. Merusak. Saat Tuan Muda ke-9 kehilangan nyawanya, dia memasuki kondisi mengamuk. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Wang Chen bisa memberinya begitu banyak masalah. Tanpa diduga, Wang Chen masih memiliki kecakapan tempur seperti itu. Setelah penderitaan, Tuan Muda ke-9 menjadi seperti binatang buas yang terluka. Kemarahan yang tak terbatas melonjak ke langit. Ini adalah sebuah penghinaan, sebuah penghinaan yang sangat besar. Di matanya, Wang Chen hanyalah keberadaan seperti semut. Namun, dia kini digigit semut. Terlebih lagi, gigitannya yang kuat, membuat seseorang merasa sangat sakit. Bagaimana mungkin Tuan Muda ke-9 tidak marah? Pada suatu saat, sebuah senjata panjang muncul di tangannya saat dia mengeluarkan kekuatannya hingga batasnya. Tuan Muda ke-9 mengeksekusi keterampilan ajaib ini. Dalam sekejap, cahaya seperti pedang emas dan jaring emas yang tak terhindarkan yang menutupi area itu terbelah menjadi dua, lalu empat. Dalam sekejap mata, ratusan sosok muncul. Sial. Sial. Ratusan sosok mengayunkan pedang mereka pada saat bersamaan. Gambar pedang memenuhi langit, dan pedang ki memenuhi tempat itu. Berkat kekuatan Tuan Muda ke-9, setiap serangan pedang merobek cahaya kemasan. Boom. Dalam sekejap mata, suara tumpul terdengar. Semua cahaya kemasan langsung meredup, berubah menjadi cahaya bintang tak terbatas yang tersebar di sekitarnya. Cahaya reinkarnasi langsung pecah. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Namun, kali ini, Wang Chen tidak memberikan kesempatan kepada Tuan Muda ke-9 untuk mengatur nafas. Saat mengeksekusi cahaya reinkarnasi, Wang Chen menstabilkan sosoknya. Memanfaatkan waktu sepersekian detik itu, Wang Chen beralih dari bertahan ke menyerang. Saat menghadapi Tuan Muda ke-9, Wang Chen akhirnya mengerti. Dalam pertarungan reguler, Wang Chen tidak akan menandingi Tuan Muda ke-9. Saat ini, Wang Chen perlu memanfaatkan peluang tersebut. Wang Chen akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mendapatkan keuntungan. Hanya dengan melakukan hal itu dia bisa maju lebih jauh bersama Tuan Muda ke-9. Oleh karena itu, ketika Tuan Muda ke-9 menghancurkan cahaya reinkarnasi, Wang Chen memanfaatkan kesempatan ini. Dia tidak hanya membalikkan keadaan, tapi dia bahkan melancarkan serangan balik. Gedebuk! 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 Tuan Muda ke-9 mengeksekusi tujuh langkah gemetar surga. Boom! 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 Dengan setiap langkah, tanah bergetar. Dengan setiap langkah yang diambil Wang Chen dan setiap serangan jalan gravitasi, ngarai yang sudah rapuh itu mulai runtuh. Setelah tujuh langkah, seluruh dunia dipenuhi debu, dan seluruh ngarai menjadi reruntuhan. Membunuh! Tinju gemetar surga. Akhirnya, setelah tujuh langkah, saat Tuan Muda ke-9 keluar dari cahaya reinkarnasi, Wang Chen mengeksekusi tinju gemetar surga di tengah debu yang memenuhi udara. Kemampuan sihir utama. Pukulan mengguncang langit bisa dibilang salah satu jurus Wang Chen yang paling kuat. Selain tinju gemetar surga, mungkin hanya pedang pemadam matahari dan pedang penghukum dewa yang bisa melawan Tuan Muda ke-9. Namun, Xiao Chen tidak bisa mengeksekusi pedang penghukum dewa dengan gegabuh. Oleh karena itu, Heaven Sucking Fish, yang sebanding dengan Sun Extinguishing Sword, sudah mewakili jurus terkuat Wang Chen. Wang Chen memasukkan kekuatan penuhnya ke dalam gerakan ini. Apakah langkah ini dapat menekan Tuan Muda ke-9 atau tidak, sangatlah penting. Jika dia bisa menekan Tuan Muda ke-9, mungkin dia bisa menemukan peluang. Jika dia tidak bisa mendengar hal ini, Wang Chen tidak lagi berani untuk terus berpikir. Dia hanya bisa berhasil, bukan gagal. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Wang Chen. Dia menanamkan tekadnya yang kuat dan energi primal chaos yang tak terbatas. Dia juga menggerakkan energi di dunia kecil. Langkah ini bisa dikatakan sebagai langkah yang akan menentukan kemenangan Wang Chen. Di bawah tekanan yang sangat besar, Wang Chen mendorong langkah ini hingga batasnya. 2767 Ledakan Tinju gemetar surga menyebabkan langit berubah warna. Hua 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 Gelombang udara yang tak berujung tersapu. Dunia sepertinya sedang memasuki hari kiamat saat ini. Ini adalah serangan habis-habisan yang dilakukan Wang Chen. Di bawah pemasukan energi benih bodi, Tinju surga yang mengejutkan menjadi semakin ganas. Graffiti Dao telah terintegrasi sempurna ke dalam pukulan ini, Dan kekuatannya meningkat pesat. Faktanya, Kekuatan pukulan ini telah melampaui batas Wang Chen. Ini adalah pertunjukan yang sungguh luar biasa. Saat ini, Wang Chen seperti seorang raja yang turun ke dunia. Dengan aura yang tak tertandingi, Dia menyapu ke arah mereka. Huh, Seekor semut ingin menjungkir balikkan langit. Tuan Muda ke-9 baru saja keluar dari jangkauan cahaya samsara. Sebelum Tuan Muda ke-9 bisa menenangkan amarahnya, Wang Chen mengirimkan gerakan yang lebih kuat ke arahnya. Dia segera menyipitkan matanya. Wang Chen. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menjungkir balikkan langit? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengalahkannya? Rasa sakit di tubuhnya membuat pupil mata Tuan Muda ke-9 mengerut. Baiklah, Sangat bagus. Dia sangat marah sampai dia tertawa. Pada saat ini, Tuan Muda ke-9 tampak jahat dan menawan. Perhatikan bagaimana aku menerobos teknikmu. Dao gravitasi. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Huff, Di tanganmu, berurusan denganku saja tidak cukup. Tuan Muda ke-9 meraung dengan mata menyipit. Gelombang naga angin. Dengan raungan yang ganas, Tuan Muda ke-9 melakukan gerakan terkuatnya. Kemampuan ilahi. Gelombang naga angin ini adalah sebuah gerakan yang membuat Tuan Muda ke-9 sangat puas. Meskipun belum mencapai puncak kekuatan ilahi yang besar, namun tidak jauh dari itu. Langkah ini cukup untuk menghadapi tinju surga mengejutkan milik Wang Chen. Suara mendesing. Saat Tuan Muda ke-9 mengeksekusi gelombang naga angin, ruang berputar lebih intens. Angin kencang bertiup, dan Tuan Muda ke-9 bergabung ke dalam angin kencang ini. Dia tampak berubah menjadi naga angin. Tidak, ini jelas sekali adalah dewa angin. Pada saat ini, angin kencang yang tak terbatas di dunia sepertinya berada di bawah kendali Tuan Muda ke-9. Mengendarai angin dan memecahkan ombak. Tuan Muda ke-9 tidak mundur. Sebaliknya, dia maju, bentrok dengan Heaven Sucking Fish milik Wang Chen. Dunia gelap. Angin kencang, awan gelap, hiruk-pikuk mematikan, debu. Seluruh dunia berada dalam kekacauan saat ini. Energi tersebut mendatangkan malapetaka, menyebabkan tanah runtuh dan runtuh. Membunuh. Raungan marah sepertinya datang dari langit dan bumi. Suara Tuan Muda ke-9 terdengar dari mana-mana. Pada saat ini, angin kencang yang tak terbatas telah berubah menjadi ribuan binatang buas, menjadi ribuan tentara dan kuda. Dao gravitasi, istirahat untukku. Raungan marah datang dari badai. Ledakan. Saat berikutnya, terjadi ledakan keras. Yang paling. Dao gravitasi runtuh. KKK. Setelah itu, serangkaian suara tajam terdengar. Saat angin kencang yang mengerikan mendatangkan malapetaka, jalur gravitasi yang menutupi segalanya hancur berantakan. Tinju gemetar surga sangat kuat, begitu pula dao gravitasi. Tapi ini tidak maha kuasa. Itu seperti bagaimana Wang Chen menangani Gao Zhan di alam liar. Saat itu, Gao Zhan dengan mudah mematahkan sky-sucking fish milik Wang Chen. Di hadapan kekuatan absolut, apa gunanya kekuatan magis yang besar? Jelas bahwa setelah Tuan Muda ke-9 mengeksekusi kekuatan magisnya dengan kekuatan penuh, kekuatannya melampaui Wang Chen satu tingkat. Dengan tingkat penindasan ini, dao gravitasi Wang Chen mencapai batasnya. Bagaimanapun, kecakapan tempur Wang Chen hanya sebanding dengan ahli puncak yang telah berkultivasi kembali sebanyak empat kali. Namun, kekuatan sejati Tuan Muda ke-9 hanya berada di puncak satu kali penanaman kembali. Terlebih lagi, ini karena dia telah memurnikan benih bodi. Perbedaan level mencegah dao gravitasi Wang Chen mengeluarkan kekuatan penyegelan yang cukup kuat. Ledakan. 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 Di tengah suara retakan, serangkaian ledakan terdengar. Tuan Muda ke-9 maju terus dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kemana pun dia lewat, seluruh dunia sepertinya tersapu, dan dao surgawi yang tak terbatas diatur ulang. Tuan Muda ke-9 adalah raja dunia ini. Oh tidak. Tuan Muda ke-9 mendesak ke depan. Ketika Wang Chen melihat pemandangan ini, pupil matanya mengerut. Tekanan besar menekan Wang Chen. Saat ini, Wang Chen hanya merasakan satu hal. Sepertinya dia tidak lagi menghadapi Tuan Muda ke-9 melainkan Gao San. Wang Chen pernah mengalami tekanan seperti ini dari Gao San sebelumnya. Namun, apa yang terjadi pada Wang Chen saat menghadapi Gao San? Kekalahan total. Itu benar. Saat menghadapi Gao San, Wang Chen sempat mengalami kekalahan total. Jika bukan karena kemunculan Yen Seng Yueh, Wang Chen pasti sudah lama jatuh di tangan Gao San. Pada saat ini, Tuan Muda ke-9 memberikan tekanan seperti itu kepada Wang Chen. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Melihat Tuan Muda ke-9 menerobos lapisan Dao gravitasi dan menyerangnya, Wang Chen meraung marah. Dia telah mengeksekusi Sky Sucking Fish. Anak panahnya sudah terpasang, itu harus dipecat. Tidak ada jalan untuk kembali bagi Wang Chen. Langkah ini mengandung terlalu banyak harapan Wang Chen. Wang Chen menggunakan 120% kekuatannya untuk gerakan ini. Bagaimana dia bisa menariknya kembali? Terlepas dari hasilnya, hanya ada satu hal yang bisa dilakukan Wang Chen saat ini. Dia harus menguatkan dirinya dan menghadapinya secara langsung. Membunuh. Wang Chen membelalakan matanya, yang dipenuhi pembuluh darah merah. Dia berada dalam keadaan hirup pikuk. Ledakan. Sky Sucking Fish akhirnya meledak. Itu menghantam angin kencang yang datang. Gemuruh. Saat kekuatan Sky Sucking Fish dilepaskan sepenuhnya, langit dan bumi bergetar hebat. Astaga. Setelah beberapa saat shock dan beberapa saat hening, terjadilah ledakan yang ekstrim. Seberapa mengejutkankah tabrakan dua energi yang sangat mengerikan itu? Angin kencang itu adalah sampah. Kedengarannya seperti jutaan binatang iblis sedang mengaum, seperti pasukan yang luar biasa sedang mengaum. Saat ini, seluruh langit dan bumi diselimuti oleh gelombang kejut. Seluruh daratan runtuh dengan kecepatan yang lebih cepat. Ngarai aslinya telah berubah menjadi cekungan besar. Hembusan angin beterbangan, seperti bilah tajam yang merobek ruang dan menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. 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 Suara gemuruh terus terdengar. Saat ledakan terdengar, sosok Wang Chen gemetar. Wajahnya memucat dan kemudian memerah. Wang Chen merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung yang mengjulang tinggi dengan pukulan ini, seolah pukulannya mendarat di tengah lautan yang tak berujung. Itu adalah ruangan yang sangat tidak nyaman. Setelah jalur gravitasi hancur total, kekuatan tinju gemetar langit telah sangat berkurang. Menghadapi Tuan Muda Kesembilan di puncaknya, Wang Chen bisa dikatakan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Tuan Muda Kesembilan lebih kuat. Kekuatan Wang Chen sepertinya tidak bisa meledak. Gelombang energi mengerikan menyerbu tubuh Wang Chen dan mendatangkan malapetaka. Itu merobek setiap bagian dagingnya, menghancurkan setiap tulang, dan mengguncang setiap organ. Puff! 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 Gumpalan kabut darah meledak. Setelah kebuntuan singkat, daging Wang Chen mulai hancur. Diselimuti oleh angin kencang yang tak terbatas, Wang Chen berubah menjadi pria berdarah. Tidak! Rasa sakit yang menyayat hati membuat Wang Chen melolong tidak puas. Dia seperti binatang buas, rambutnya acak-acakan. Puff! Puff! Darah terus-menerus muncrat dari mulut Wang Chen. Tulang putih sudah terlihat di lengannya. Hahaha! Enyahlah! Wang Chen meraung marah, tetapi Tuan Muda Kesembilan tertawa terbahak-bahak. Dengan raungan marah, Wang Chen terbang kembali. Boom! Gelombang kejut meledak, dan sosok Tuan Muda Kesembilan muncul di dunia. Angin kencang bertiup di samping Tuan Muda Kesembilan saat dia berdiri dengan bangga. Meskipun dia juga berlumuran darah, kondisinya jauh lebih baik daripada Wang Chen. Dalam pertukaran ini, Tuan Muda Kesembilan telah membayar harganya juga. Namun, dia tetap memperoleh kemenangan telak. Tuan Muda Kesembilan sudah lama mengabaikan luka-lukanya. Saat dia melihat Wang Chen terbang kembali di kejauhan, niat membunuh berkobar di mata Tuan Muda Kesembilan. Lagi, Tuan Muda Kesembilan menarik nafas dalam-dalam dan menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia tidak ingin memberi Wang Chen kesempatan untuk mengatur nafas. Maju lagi. Wus! Deus! Suara mendesing. Ledakan sonic yang tajam terdengar. Senjata ilahi di tangan Tuan Muda Kesembilan turun dari langit. Biru. Cahaya bima sakti membentang ribuan mil, seolah-olah telah berubah menjadi galaksi yang akan menelan Wang Chen sepenuhnya. Tidak, ah! Sebelum Wang Chen bisa menstabilkan dirinya, serangan Tuan Muda Kesembilan melanda lagi. Pupil mata Wang Chen menyusut saat dia meraung marah. Tidak! Dia tidak bisa kalah. Dia tidak bisa membiarkan Tuan Muda Kesembilan mengalahkannya di sini. Dalam krisis besar ini, Wang Chen hanya memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Mata Wang Chen memerah saat dia mengertakkan gigi. Pembuluh darah hijau menonjol di dahinya, membuatnya tampak semakin mempesona. Pedang pemadam matahari. Wang Chen tidak punya pilihan lain. Dia mengeksekusi langkah terakhir, Pedang pemadam matahari. Eksekusi sky sucking fish adalah kekalahan telak. Bagaimana dengan pedang pemadam matahari? Mungkin masih ada harapan. Selama masih ada harapan, Wang Chen tidak akan menyerah. Wus! Sebelum cahaya biru mendarat, api rosevins di sekitar Wang Chen membubung ke langit. Pada suatu saat, senjata energi esensi muncul di tangannya. Dari bawah ke atas, senjata energi unsur melesat keluar. Cahaya cemerlang bersinar. Cahaya cemerlang itu menerangi seluruh dunia yang kacau balau. Cahaya gemilang itu seakan mengoyak badai yang tak terbatas, menerbangkan pasir dan debu. Kemudian, berubah menjadi terik matahari yang cemerlang. Energi tak terbatas di dunia dengan cepat berkumpul dengan gumpalan cahaya ini sebagai pusatnya. Energi primal chaos yang tersisa di tubuh Wang Chen mengalir ke gumpalan cahaya ini tanpa mempedulikan hal lain. Jika dia tidak memiliki energi primal chaos yang cukup, masih ada energi di dunia kecil. Nebula yang tak terbatas, bintang-bintang yang tak terbatas, dan pohon lima elemen tampak terbangun, mengalirkan energi. Pada intinya, benih bodi yang telah berubah menjadi tunas lembut bergetar. Kemudian, tiba-tiba ia meletus dengan energi yang kuat dan dimasukkan ke dalam pedang pemadam matahari. Ledakan Dalam sekejap, cahaya cemerlang itu meledak, berubah menjadi ribuan berkas cahaya kemasan. Setiap pancaran cahaya kemasan membubung ke awan dan ke langit. Cahaya ini membuat sulit untuk membuka mata. Panas terik menyebar ke sekeliling. Bagaimana ini bisa terjadi? Auranya terus meningkat. Ketika Tuan Muda Kesembilan yang percaya diri melihat pedang Wang Chen bergerak dan gumpalan cahaya, ekspresinya akhirnya berubah drastis. Sepertinya dia merasa terancam. Tuan Muda Kesembilan merasakan hawa dingin di hatinya. Tuan Muda Kesembilan meraung tidak puas saat pupil matanya mengecil. 2768 Tuan Muda Kesembilan tidak bisa lagi tetap tenang melihat ledakan kekuatan Wang Chen yang tiba-tiba. Dia akhirnya mengungkapkan ekspresi bingung. Untuk pertama kalinya, Tuan Muda Kesembilan merasakan aura kematian di hadapan Wang Chen. Betapa terkejutnya Tuan Muda Kesembilan. Dia tidak percaya Wang Chen tiba-tiba bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi Tuan Muda Kesembilan berubah menjadi semakin ganas. Wang Chen, lupakan saja membalikkan keadaan. Semut akan selalu menjadi semut. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Tuan Muda Kesembilan meraung dengan gila-gilaan sambil menekan rasa gugup di dalam hatinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tuan Muda Kesembilan menjentikan pergelangan tangannya, dan pedangnya turun lebih cepat. Energi tanpa batas dicurahkan ke dalam pedang tanpa mempedulikan harganya. Sebelumnya, Tuan Muda Kesembilan merasa nyaman. Baginya, Wang Chen hanyalah seekor semut. Meskipun Wang Chen telah memberinya masalah, lalu kenapa? Pada akhirnya, Xiao Chen tidak bisa membalikkan keadaan. Karena Xiao Chen hanyalah seekor semut, bagaimana dia bisa menimbulkan badai? Namun, Tuan Muda Kesembilan kini merasa terancam. Dalam keadaan seperti itu, Tuan Muda Kesembilan tidak lagi berani ceroboh. Pada saat ini, kecerobohan apapun dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Tuan Muda Kesembilan. Ah! Mendengar hal ini, Tuan Muda Kesembilan meraum dengan gila-gilaan. Boom! Aura Tuan Muda Kesembilan meletus saat dia mengeluarkan kekuatannya hingga batasnya. Seberkas cahaya sepanjang 30 km turun, tampak seperti bima sakti. Itu datang dari balik awan, membawa kekuatan bintang-bintang di alam semesta. Cahaya biru sepertinya memancarkan aura aneh yang tak terbatas. Membunuh! Tuan Muda Kesembilan meraung, auranya berkembang. Istirahatlah untukku! Cahaya biru menyala, dan aura Tuan Muda Kesembilan mencapai batasnya. Aura itu terasa menyesakan. Di hadapan Tuan Muda Kesembilan, seluruh dunia tampak seperti semut. Setelah melihat adegan ini, Wang Chen menunjukkan ekspresi serius. Tuan Muda Kesembilan juga dengan panik mengeksekusi gerakannya. Bertarung! Bertarung! Tidak ada pilihan lain. Pedang pemadam matahari mengeluarkan cahaya terang, tampak seperti terik matahari yang perlahan terbit. Di hadapan terik matahari ini, seluruh dunia tampak redup dan tanpa cahaya. Hanya cahaya biru tak terbatas yang mampu menandingi terik matahari. Saat ini, seolah-olah matahari dan bulan bersaing memperebutkan kejayaan. Satu-satunya perbedaan adalah matahari terbenam dan bulan purnama. Ledakan! Dua sinar cahaya menyapu langit seperti bintang jatuh sebelum akhirnya menyatu. Di tengah suara gemuruh, dunia membeku. Seluruh ruang waktu sepertinya bergetar secara tiba-tiba. Saat dua bekas cahaya bertabrakan, seluruh dunia bergemuruh. Kemudian, suasana menjadi sunyi senyap. KKK! Namun, setelah keheningan yang aneh selama beberapa saat, terjadi ledakan kegilaan. Keheningan itu seperti ketenangan sebelum badai. Ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka bergerak ke arah yang berlawanan. Tabrakan hebat itu menimbulkan keheningan. Keheningan yang aneh menimbulkan kegilaan. Ruang waktu pecah. Seluruh ruang terdistorsi dan hancur. Hualala! Tiga ribu dao besar, jutaan dao kecil, semuanya tampaknya telah dibelah dua secara paksa. Aura jalan agung yang tak ada habisnya memancar keluar. Kekacauan mendatangkan malapetaka. Dia adalah wanita malang, benar-benar hancur, dipenuhi aura kehancuran. Gerbang menuju neraka dao sepertinya telah dibuka. Neraka yang gelap gulita itu seperti iblis rakus yang ingin melahap semua yang dilewatinya. Langit menjadi gelap. Cahaya biru dan cahaya kemasan saling bersilangan. Kemudian, nyala api yang tak terbatas dimuntahkan. Seluruh dunia berubah menjadi lautan api. Nyala api yang berkobar membakar segalanya. Sepertinya ini adalah awal dari kekacauan utama. Langit dan bumi belum bisa dibedakan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin kencang melanda. Gelombang udara yang menakutkan itu seperti setan, mengaum dan melolong. Angin menderu-deru, ombak menderu-deru, dan nyala api berkobar. Cahaya meledak di dunia, cahaya kemasan dan cahaya biru sepertinya telah berubah menjadi prajurit dan jenderal dewa, saling bertarung. Pemandangan itu luar biasa megahnya. Ledakan. Ledakan. Ganas. 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 Di tengah angin kencang dan ombak, gunung-gunung runtuh, dan tanah retak. Dengan lembah sebagai pusatnya, luasnya tersapu hingga puluhan ribu kilometer. Ruang Raja Ilahi. Itu sangat kuat. Terus. Bahkan jika itu adalah ruang Raja Ilahi, ia telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, di bawah kekuatan ini, tampaknya telah mencapai akhir dan mulai runtuh. Hukumnya hancur. Pof. Pof. Saat dunia runtuh, sosok Wang Chen dan Tuan Muda ke-9. Saat ini, dunia berguncang. Setelah bentrokan ini, Wang Chen merasa seluruh tubuhnya terkoyak. Beban yang mengerikan membuatnya mengaum tanpa sadar. Wajahnya berubah seram, dan pembuluh darahnya menonjol. Darah muncrat dari tubuhnya terus-menerus. Rambut merah panjangnya berkibar liar, membuat Wang Chen terlihat seperti iblis yang turun. Bajingan, minggirlah. Wang Chen meraung sambil menahan rasa sakit yang merobek di tubuhnya. Tubuhnya hampir mencapai batasnya. Dia tidak bisa terus berjuang. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Wang Chen tahu bahwa dia telah mencapai batas kemampuannya. Ia juga tahu bahwa meski terlihat seperti jalan buntu, sebenarnya ia dirugikan. Faktanya, jika bukan karena energi benibodi, bagaimana Wang Chen bisa bertahan sampai sekarang? Mungkin dia sudah lama terjatuh. Energi benibodi memainkan peran besar dalam gerakan ini karena mampu menahan serangan kekuatan penuh Tuan Muda ke-9. Namun, benibodi tidaklah maha kuasa. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tuan Muda ke-9 terlalu kuat. Kekuatan absolut bisa menekan segalanya. Saya harus berpisah dengan cepat. Memikirkan hal ini, Wang Chen bahkan mengerahkan energi di sekitarnya untuk menyembur keluar. Boom! Dalam sekejap, dunia hancur. Benibodi di dunia kecil dan Tian Wang Chen berkedip-kedip lagi. Energi yang sangat besar dan tak terbatas langsung melonjak dari dan Tian Wang Chen. Energi ini adalah energi benibodi. Sepertinya itu bisa memurnikan segalanya. Sepertinya itu bisa memblokir segalanya. Aliran energi ini seperti mata air jernih, membuat Wang Chen yang direndam dalam air panas merasakan sedikit kesejukan dan kenyamanan. Bahkan bisa dikatakan energi ini merevitalisasi Wang Chen yang berada di ambang kehancuran. Boom! 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 Saat ledakan energi ini meletus, serangkaian suara gemuruh terdengar. Bajingan, bagaimana bisa seperti ini? Letusan energi Wang Chen yang tiba-tiba membuat ekspresi Tuan Muda ke-9 berubah drastis. Sebelumnya, dia telah menekan pedang pemadam matahari milik Wang Chen dengan gerakan kekuatan penuhnya. Energi yang dikeluarkan Wang Chen sangat mengejutkan. Namun, Tuan Muda ke-9 menahannya. Setelah menahan pedang pemadam matahari milik Wang Chen, Tuan Muda ke-9 menunjukkan senyuman dingin. Selanjutnya, yang harus dia lakukan hanyalah membunuh dan memanen. Namun, bagaimana mungkin Tuan Muda ke-9 membayangkan hal ini? Tepat ketika tampaknya kemenangan sudah pasti, Wang Chen benar-benar meledak dengan ledakan energi lainnya. Terlebih lagi, itu datang dengan sangat ganas dan gila-gilaan. Hah! Tuan Muda ke-9 memuntahkan setegup darah, dan kulitnya langsung memucat. Tidak! Tuan Muda ke-9 meraung, dipenuhi ketidakpuasan. Wang Chen, pada akhirnya, kamu hanyalah seekor semut. Kamu bisa melupakan mengalahkanku. Kemarahan dan ketidakpuasan memenuhi hati Tuan Muda ke-9. Tuan Muda ke-9 meraung keras. Bagaimana dia bisa gagal? Bagaimana dia bisa gagal? Minggir gelombang. Sosok Tuan Muda ke-9 berhenti sejenak. Kemudian, dia mengabaikan darah yang dia muntahkan dan mengaum seperti binatang buas. Tuan Muda ke-9 tidak menyangka atau berani membayangkan bahwa pertempuran sederhana akan berkembang hingga tahap seperti itu. Kegagalan. Dia tidak bisa menerimanya. Bagi Tuan Muda ke-9, satu-satunya cara untuk memenangkan pertempuran ini adalah dengan membunuh Wang Chen. Jika dia tidak bisa membunuh Wang Chen kali ini, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Tuan Muda ke-3 tidak akan membiarkannya. Di satu sisi, waktu penyerahan Tuan Muda ke-3 sudah habis. Di sisi lain, Tuan Muda ke-9 bertindak sendiri, tidak memberitahu Tuan Muda ke-3. Bisa dibayangkan betapa marahnya Tuan Muda ke-3. Bertarung dengan membelakangi sungai, Tuan Muda ke-9 memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Entah Wang Chen meninggal atau dia meninggal. Dia tidak punya pilihan lain. Dengan kegilaan seperti itu, Tuan Muda ke-3 menyulut darahnya sendiri, menyulut vitalitasnya sendiri. Dalam situasi putus asa, orang cenderung menjadi gila. Mereka selalu bisa meledak dengan kekuatan tempur yang tak terbayangkan. Sama seperti sekarang. Wuss. Saat Tuan Muda ke-3 membakar darah dan esensinya, auranya berubah mengamuk dan mengamuk. Pada saat ini, sosok Tuan Muda ke-9, yang telah didorong mundur, berhasil menjadi stabil. Hahaha. Kamu memaksaku melakukan ini. Wang Chen, kamu memaksaku melakukan ini. Hahaha. Mati. Aku ingin kamu mati. Wajah Tuan Muda ke-9 berubah, tampak sangat ganas saat dia melihat ke arah Wang Chen. Pada saat ini, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Membunuh. Niat membunuh muncul di hatinya. Istirahatlah untukku. Ledakan. Saat Tuan Muda ke-9 meraung, dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan ledakan keras terdengar. Dengan satu raungan, dia membalikkan keadaan. Cahaya biru yang perlahan meredup sepertinya mendapatkan kehidupan baru, kembali memancarkan aura mengerikan. Naga pemakan dan harimau pemakan. Cahaya biru yang tak terbatas tampak berubah menjadi binatang buas, dengan panik melahap cahaya kemasan. Ledakan. Ledakan. Ledakan terdengar terus-menerus. Kali ini, Tuan Muda ke-9 menekan ke depan seperti pisau panas menembus mentega. Wang Chen. Ingin membalikkan keadaan. Pemikiran Tuan Muda ke-9 terlalu sederhana. Angin bertiup di bawah kaki Tuan Muda ke-9 saat dia menyerang ke depan. Kali ini, cahaya kemasan tidak bisa menghentikannya. Gedebuk. 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 Saat Tuan Muda ke-9 maju, Wang Chen merasa ngeri dan tidak percaya. Tuan Muda ke-9 terus-menerus memuntahkan darah, dan daging di tubuhnya terpental. Wang Chen mengeluarkan pedang pemadam matahari ini hingga batasnya. Awalnya, energi benibodi memberi harapan pada Wang Chen. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Tuan Muda ke-9 akan membakar energi esensi sejati dan darah esensinya tanpa ragu-ragu. Ini adalah pertaruhan bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga. Seberapa besar kidan darah Tuan Muda ke-9? Terlebih lagi, dia pernah bergabung dengan sisa jiwa Raja Dewa. Faktanya, garis keturunan Tuan Muda ke-9 bahkan mengandung jejak garis keturunan Dewa sejati, yang diberikan oleh sisa jiwa Raja Dewa kepadanya saat itu. Dalam keadaan seperti itu, aura mengerikan macam apa yang akan dibawa oleh Tuan Muda ke-9 ketika dia membakar energi esensi, ki, dan darahnya. Di hadapan Tuan Muda ke-9, Wang Chen sama pentingnya dengan ayam atau anjing. Dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Bahkan jika Wang Chen ingin membakar energi esensi sejati dan darah esensinya, dia tidak akan punya cukup waktu. Mungkin bahkan jika dia membakar energi esensi sejati dan darah esensinya, dapatkah Wang Chen segera memblokir Tuan Muda ke-9? Saat ini, Tuan Muda ke-9 tidak dapat dihentikan. Wang Chen diselimuti krisis besar. 2769 Letusan tiba-tiba Tuan Muda ke-9 membuat Wang Chen merasa tercekik, menempatkan Wang Chen dalam kesulitan. Semua usahanya sebelumnya sepertinya sia-sia. Mendengar hal ini, Wang Chen mengutuk dalam hati. Bajingan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Saat ini, dia tidak bisa menghalangi Tuan Muda ke-9 dengan kekuatannya sendiri. Tanpa diduga, Tuan Muda ke-9 begitu gila dan tegas. Hal ini membuat Wang Chen agak lengah. Keluarlah Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menunjukkan ekspresi cemberut saat dia menghadapi bahaya yang tak terbatas. Tekad dan kegilaan muncul di matanya. Hanya ada satu cara, itu adalah upaya terakhir. Wang Chen mengingat kotak kayu yang diberikan Wu Qing Sui padanya. Jiwa sisa Raja Dewa yang kuat disegel di dalam kotak. Terlebih lagi, Raja Dewa itu sepertinya telah meninggalkan beberapa cara untuk bangkit kembali. Itu bukan lagi jiwa yang tersisa. Barang ini terlalu berbahaya. Berapa banyak ahli yang jatuh di Gua Raja Dewa di alam liar, menjadi korban demi kebangkitan Raja Dewa. Saat ini, Wang Chen tidak dapat mengendalikan item ini. Kalau tidak, bagaimana bisa disegel? Jika dia bisa mengendalikannya, Wang Chen pasti sudah mulai memperbaikinya. Saat ini, Wang Chen memiliki tiga jiwa sisa Raja Dewa. Jika dia bisa memurnikan sisa jiwa Raja Dewa ini, akan menjadi seberapa kuat dia. Wang Chen mungkin bisa mengalahkan Tuan Muda ke-9, bukan? Namun, semua itu hanyalah ilusi. Tanpa kekuatan mutlak, Tuan Muda ke-9 tidak dapat menggunakan benda ini dengan gegabuh. Wang Chen juga tidak mau menggunakannya. Jika dia ceroboh, dia akan mencari kematiannya sendiri. Namun, apakah Wang Chen punya pilihan sekarang? Dia bisa menunggu untuk dibunuh oleh Tuan Muda ke-9 atau bertaruh? Segel jimat dan mantra yang diberikan Wu Qing Sui padanya mungkin bisa membantunya mengendalikannya untuk sementara waktu. Namun, itu hanya akan terjadi sebentar saja. Selain itu, ini akan sangat berisiko. Namun, ini adalah satu-satunya metode yang terpikirkan oleh Wang Chen. Keluar! Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Bagaimanapun dia akan mati, jika dia tidak melawan, tidak akan ada harapan sama sekali. Namun, jika dia bertarung, mungkinkah masih ada secerca harapan? Dengan jentikan pergelangan tangannya, kotak kayu itu muncul di tangan Wang Chen. Segera setelah itu, Wang Chen mendesak sedikit energi terakhir di tubuhnya. Tangannya terus-menerus mengeluarkan segel yang rumit, dan mulutnya melantunkan mantra yang sulit diucapkan. Tidak diketahui di era mana mantra dan segel itu diturunkan. Saat Wang Chen melanjutkan, gelombang energi sepertinya lahir dari dalam tubuh Wang Chen. Itu adalah jenis energi yang tidak dapat dijelaskan oleh Wang Chen. Tampaknya membawa rasa dingin yang tak ada habisnya, lebih dingin dari neraka. Tampaknya juga membawa kehangatan yang tak ada habisnya, lebih hangat dari surga. Saat energi menyebar ke seluruh tubuhnya, ia mulai melahap energi di tubuh Wang Chen dengan panik. Hah ya! Dalam sekejap mata, energi itu tampak membentuk pusaran besar di tubuh Wang Chen. Pusaran tak terbatas itu seperti lubang hitam, tanpa henti menyerap energi di tubuh Wang Chen. Dalam sekejap, sisa energi di tubuh Wang Chen sepertinya terserap seluruhnya. Ketika tubuh Wang Chen hampir kehabisan energi, jimat aneh itu lahir di tubuh Wang Chen. Pergi! Menahan rasa pusing dan sakitnya, Wang Chen berteriak sambil menatap Tuan Muda Kesembilan, yang sudah terjatuh di hadapannya. Ledakan! Wang Chen menggoyangkan pergelangan tangannya, dan jimat yang telah muncul itu segera muncul di tubuhnya. Di tengah suara keras, jimat itu langsung membesar. Kemudian, dengan aura melolong, ia memasuki kotak kayu tersebut. Seketika, lampu merah mekar, dan aura mengerikan membubung ke langit. Huh, Wang Chen, kamu masih ingin melakukan perjuangan terakhir? Bermimpilah! Tuan Muda Kesembilan tersenyum dingin saat melihat lampu merah di tangan Wang Chen meledak. Wang Chen, Anda masih ingin melakukan perjuangan terakhir? Anda terlalu banyak berpikir. Tidak peduli apa yang dilakukan Wang Chen hari ini, hanya kematian yang menunggunya. Melakukan perjuangan terakhir sekarang tidak ada gunanya. Pergi ke neraka, hahaha! Memikirkan hal ini, Tuan Muda Kesembilan menunjukkan ekspresi ganas saat dia meraung. Tawanya terdengar sangat menusuk. Mati! Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen saat dia melihat Tuan Muda Kesembilan yang jahat. Anda ingin saya mati? Kalau begitu, itu bergantung pada kemampuan Tuan Muda Kesembilan. Saat ini, masih belum jelas siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Pergi! Wang Chen tiba-tiba berteriak ketika lampu merah di tangannya telah mencapai puncaknya. Ledakan! Saat serangan Tuan Muda Kesembilan hendak mencapai Wang Chen, sebuah suara keras terdengar. Retakan! Suara samar dan merdu terdengar saat kotak kayu yang tersegel itu perlahan terbuka. Gumpalan cahaya merah membubung ke langit, dan bola cahaya aneh perlahan muncul. Gemuruh! Saat gumpalan lampu merah ini muncul, serangan Tuan Muda Kesembilan menghantam dengan kejam. Tuan Muda Kesembilan segera bentrok dengan gumpalan lampu merah ini. Tidak! Bagaimana ini bisa terjadi? Suara ngeri terdengar. Saat keduanya bentrok, senyuman sinis Tuan Muda Kesembilan lenyap. Sebagai gantinya adalah kengerian yang tak terbatas. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Serangan Tuan Muda Kesembilan sepertinya tenggelam ke laut, tidak mampu menimbulkan gelombang apapun. Bagaimanapun, ini adalah serangan kekuatan penuh Tuan Muda Kesembilan. Dia bahkan telah membakar energi esensi sejati dan darah esensinya. Dalam keadaan seperti itu, seberapa kuat serangannya? Namun, gumpalan lampu merah menghalanginya. Lebih-lebih lagi. Tidak! Tuan Muda Kesembilan menjerit serak seolah-olah dia menemui sesuatu yang mengerikan. Boom! Segera, tangisan ketakutan itu diredam oleh ledakan keras. Puff! Tuan Muda Kesembilan memuntahkan setegup darah saat dia terbang kembali seperti layang-layang yang patah. Darah berceceran di mana-mana, tampak seperti kabut darah menyebar ke mana-mana. Dagingnya meledak, mengubahnya menjadi manusia berdarah. Dia sepertinya mendapat pukulan yang tak terbayangkan, seolah-olah dia menderita pukulan yang tak tertandingi. Hanya dalam satu gerakan, tulang Tuan Muda Kesembilan patah di banyak tempat. Semut tidak penting, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mendengus dingin terdengar ketika Tuan Muda Kesembilan jatuh ke tanah satu kilometer jauhnya. Seekor semut bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Suara itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Bahkan seseorang sekuat Tuan Muda Kesembilan hanya bersikap biasa saja di hadapan gumpalan lampu merah ini. Aku sudah mendapatkan kembali kebebasanku. Hahaha, sekarang, aku akan menjadikanmu pengorbanan pertamaku. Beraninya kamu menantang kekuatanku. Aku akan membunuhmu. Setelah itu, suara serak kembali terdengar, diiringi tawa gila. Wuss. Lampu merah merobek langit, menembus ruang hancur yang tak terbatas dan langsung menuju Tuan Muda Kesembilan. Tidak, tidak, itu kamu. Itu sebenarnya kamu. Ah, Wang Chen, kamu gila. Tidak kusangka kamu membiarkan dia keluar. Kamu gila, kita semua akan mati. Saat lampu merah menyala, Tuan Muda Kesembilan akhirnya mulai merasa takut. Dia mengenalinya. Tuan Muda Kesembilan mengabaikan rasa sakit yang merobek saat kengerian yang tak terbatas memenuhi matanya. Seberapa familiarkah gumpalan lampu merah ini? Itu adalah keberadaan yang mengerikan di Gua Raja Dewa di Ruang Buas. Tanpa diduga, Wang Chen benar-benar membiarkannya keluar. Kengerian langsung membanjiri hati Tuan Muda Kesembilan. Dingin, dia merasakan hawa dingin yang tak terbatas. Tuan Muda Kesembilan sangat memahami betapa mengerikannya gumpalan lampu merah itu. Sepertinya dia melihat pemandangan berdarah dan kejam di Gua Raja Dewa saat itu. Darah tanpa batas berceceran di mana-mana saat banyak ahli berjatuhan. Itu sungguh neraka di bumi. Gumpalan lampu merah ini tidak bisa dihalangi sama sekali. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan meraum dengan gila-gilaan. Wang Chen, Tuan Muda Kesembilan membenci Wang Chen. Huh, mati. Kalau begitu, kamu akan mati lebih dulu. Melihat penampilan bingung Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen menunjukkan senyuman dingin. Tuan Muda Kesembilan gugup, cemas. Sekarat. Wang Chen tidak berpikir demikian. Setidaknya, dia masih punya harapan setelah melepaskan gumpalan lampu merah ini. Namun, bagaimana dengan Tuan Muda Kesembilan? Dia tidak punya harapan sama sekali. Tuan Muda Kesembilan pasti akan mati ketika menghadapi gumpalan lampu merah. Bagaimana ini bisa dianggap gila? Memikirkan hal ini, Wang Chen mundur satu kilometer dan memperhatikan dengan dingin dari samping. Suara mendesing. Angin kencang menderu-deru. Saat Tuan Muda Kesembilan meraum, bola cahaya merah menyala dan tiba di hadapan Tuan Muda Kesembilan. Tidak. Tuan Muda Kesembilan tidak bisa melawan atau menghindar sama sekali. Gumpalan lampu merah itu langsung menyelimuti Tuan Muda Kesembilan. Darah berceceran, dan dagingnya tampak layu. Di hadapan gumpalan lampu merah, Tuan Muda Kesembilan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tidak. Tidak. Ampuni aku. Jangan bunuh aku. Selamatkan aku. Tenaga hidup Tuan Muda Kesembilan mengalir dengan cepat. Tuan Muda Kesembilan melolong di hadapan kengerian yang tak terbatas. Ketakutan dan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan ketika menghadapi Tuan Muda Ketiga, Tuan Muda Kesembilan tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Namun, sekarang. Lepaskan aku, Wang Chen. Lepaskan aku. Aku tidak akan membunuhmu. Aku bersedia tunduk. Saat Tuan Muda Kesembilan memandang Wang Chen, yang sedang menonton dengan dingin dari samping, dia merasa seperti sedang menggenggam sedotan saat dia memohon dengan keras. Saat ini, dia rela melepaskan kebenciannya pada Wang Chen. Tuan Muda Kesembilan bahkan mulai menyesalinya sejak lama. Jika ada obat penyesalan di dunia, Tuan Muda Kesembilan percaya bahwa dia akan membelinya dengan cara apapun dan menggunakannya. Jika dia memiliki kesempatan lagi, Tuan Muda Kesembilan lebih memilih mati daripada menyinggung orang gila ini, Wang Chen. Wang Chen adalah orang gila yang tidak peduli pada apapun. Tidak kusangka Tuan Muda Kesembilan ingin mati bersamanya. Siapa yang menyangka Wang Chen akan melepaskan gumpalan lampu merah ini? Ini hanyalah akibat dari kehancuran. Jika memungkinkan, Tuan Muda Kesembilan lebih memilih menentang permintaan Tuan Muda Ketiga dan melarikan diri jauh. Tuan Muda Kesembilan yang melarikan diri mungkin memiliki harapan terhadap Tuan Muda Ketiga. Bahkan jika dia putus asa, dia akan punya waktu untuk menahan diri. Sekarang, memikirkan hal ini, Tuan Muda Kesembilan merasa ingin menangis. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Tenaga hidup Tuan Muda Kesembilan surut, dan kekuatannya sepertinya lenyap sedikit demi sedikit. Dia menundukkan kepalanya tanpa daya, tampak seperti orang yang berbeda. Pada saat ini, tangisan mengemis dan menyedihkan dari mulutnya juga menjadi sangat samar, berubah menjadi gumaman. Aura kematian menyelimuti Tuan Muda Kesembilan sepenuhnya. 2770. Apakah ini sudah berakhir? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup Tuan Muda Kesembilan sedang menurun. Pandangan serius muncul di mata Wang Chen saat dia menyipitkannya. Adapun permohonan Tuan Muda Kesembilan, Wang Chen mengabaikannya begitu saja. Saat ini, dia sedang memikirkan cara menekan bola cahaya merah di depannya. Ini tentang waktu. Pandangan serius muncul di mata Wang Chen saat dia membuat keputusan. Segel. Wang Chen mendengus dingin saat dia membentuk segel jimat di tangannya. Saat Tuan Muda Kesembilan masih bernapas, Wang Chen langsung membentuk segel jimat, bersiap untuk menekan bola cahaya merah. Segel jimat lain terbentuk di tubuh kosong, Xiao Chen. Pengisian energi Pil Gu Yuan tidak ada gunanya. Wang Chen tidak punya pilihan selain menggunakan energi di dunia dan tiannya. Ledakan. Dalam sekejap, energi yang sangat besar dan tak terbatas meledak. Itu seperti binatang buas yang keluar. Dalam sekejap mata, segel jimat itu selesai terbentuk. Pergi. Saat Wang Chen mendengus, segel jimat itu segera terbang keluar. Tidak, bajingan, beraninya kau menyegelku. Ketika segel jimat muncul dan auranya melonjak, bola cahaya merah yang mengendalikan Tuan Muda Kesembilan segera menjadi gugup. Ia meraung dengan marah. Sialan, ini aku. Aku menyelamatkanmu. Aku membantumu menangani orang ini. Sekarang, kamu ingin menyegelku. Saya tidak pasrah dengan hal ini. Bola cahaya merah mengeluarkan suara gemuruh. Setelah menjatuhkan Tuan Muda Kesembilan yang sekarat, bola cahaya merah menyerang Wang Chen sambil meraung dengan marah. Huh. Melihat tindakan bola cahaya merah dan mendengar aumannya, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Membantuku menghadapi Tuan Muda Kesembilan dan menyelamatkanku. Itu hanya lelucon. Jika Tuan Muda Kesembilan benar-benar mati, apa yang akan terjadi dengan bola cahaya merah? Bola cahaya merah mungkin akan berbalik dan segera menghadapi Xiao Chen. Oleh karena itu, Wang Chen tidak merasa bersalah sama sekali. Sekarang, apa yang dilakukan bola cahaya merah itu hanya untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkilat dingin. Hanya ada dua hasil. Entah dia menyegel bola merah lagi, atau dia ditelan bola merah. Hidup dan mati bergantung pada pertaruhan ini. Segel. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung keras. Ledakan. Dalam sekejap, energi mengerikan meledak. Rune aneh itu langsung melebar dan sepertinya berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan yang menutupi bola cahaya merah. Cahayanya tidak terbatas, dan seluruh dunia diselimuti olehnya. Bas. Erangan lembut terdengar saat bola cahaya merah berhenti seratus meter dari Wang Chen. Ledakan. Di tengah kegaduhan tersebut, jaring yang tak terhindarkan bergetar hebat akibat dampaknya. Namun, bola cahaya merah juga terperangkap di dalamnya. Tidak, bajingan, lepaskan aku, lepaskan aku. Berjuang dengan panik, bola cahaya merah yang terselubung di dalamnya meraung keras dan ganas. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia pernah merasakan perasaan disegel. Sekarang, dia tidak ingin disegel lagi. Hancurkan untukku. Memikirkan hal ini, bola cahaya merah menjadi ganas. Cahaya merah itu bermekaran ke segala arah, seolah-olah akan merobek jaring tak terhindarkan. Ledakan. 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 Serangkaian suara benturan terdengar, seolah-olah dunia sedang runtuh. Hembusan angin dan ombak menyapu ribuan meter. Seluruh dunia gemetar dalam hirup pikuk bola cahaya merah. Namun, Wang Chen tidak bergerak. Dengan nyawanya yang dipertaruhkan, bagaimana Wang Chen bisa mundur. Sambil mengertakkan gigi, Wang Chen mulai mengaktifkan energi di tubuhnya. Gelombang energi menyatu ke dalam rune, dan kedua sinar cahaya saling terkait. Suara gemuruh dan suara mendengung terdengar terus-menerus. Adegan itu sangat intens. Bajingan, nak, jangan pernah berpikir untuk menjebakku. Aku akan membunuhmu. Setelah berjuang beberapa saat, dia masih tidak bisa lepas dari kendali rune. Suara geram datang dari dalam bola cahaya merah. Amarah. Kemarahan yang tak ada habisnya memenuhi hati bola cahaya merah. Samar-samar, wajah garang terlihat. Ledakan. Produk. Serangkaian raungan gila lainnya terdengar. Suara robekan itu semakin memekatkan telinga. Seluruh rune bergetar hebat dalam tabrakan ini, seolah-olah sebuah lubang besar telah terbuka. Tidak baik. Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Jika rune ini robek, bahaya pasti akan menimpanya. Saat itu, hanya kematian yang menantinya. Bajingan. Sementara ekspresinya berubah, Wang Chen mengertakkan gigi dan mengeluarkan seteguk esensi darah, yang menyatu menjadi rune. Hua. Pada saat yang sama, dibawa aktifasi Wang Chen, gelombang energi dari benih bodi mengalir ke rune. Bas dengungan-dengungan. Serangkaian suara dengungan lembut lainnya bisa terdengar. Seluruh rune bergetar. Luka yang robek langsung dijahit. Cahayanya berkembang secara ekstrim, dengan kuat menekan energi bola cahaya merah. Setelah esensi darah dan energi benih bodi menyatu, kekuatan yang dihasilkan melampaui imajinasi. Energi benih bodi telah menyatu sempurna dengan energi rune, mendorong energi rune hingga ekstrim. Tidak. Suara di bola cahaya merah menjadi semakin ketakutan. Saat bergetar, cahaya bola merah surut, terikat oleh rune. Tidak. Lepaskan aku. Nak. Aku menyelamatkanmu. Aku tidak akan membunuhmu. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Terikat sepenuhnya oleh rune, bola cahaya merah mulai menjerit dan mengaum dengan keras. Namun perjuangannya nampaknya sia-sia saat ini. Itu telah disegel oleh Wu Kingsui terlalu lama, dan lapisan segel itu dapat terus-menerus menghilangkan energi bola cahaya merah, membuatnya semakin lemah. Setelah disegel selama beberapa hari, energi bola cahaya merah tidak dapat pulih hingga batasnya dalam waktu singkat. Sekarang, Wang Chen telah memanfaatkan kelemahannya dan menggunakan energi benih bodi dan esensi darah untuk menekannya. Tidak berdaya untuk berjuang. Rune itu semakin menyusut, akhirnya menyebabkan bola cahaya merah itu merasa takut. Saat dirilis, bola cahaya merah itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dalam sekejap mata, ia jatuh ke dasar lembah. Menarik. Tidak peduli bagaimana bola cahaya merah memohon dan berteriak, Wang Chen tidak tergerak. Biarkan bola cahaya merah ini pergi. Mustahil. Jika dia ingin mencapai puncak, Wang Chen harus menyegelnya. Terlebih lagi, jika dia melepaskannya sekarang, apakah itu benar-benar akan melepaskannya? Wang Chen tidak punya kekuatan lagi untuk terus bertarung. Dia benar-benar kelelahan, membiarkan bola lampu merah itu pergi sekarang sama saja dengan bunuh diri. Sambil mendengus dingin, Wang Chen mencubit segel terakhir dan melafalkan paragraf terakhir jimat itu. Ledakan. Jaring yang tak terhindarkan itu bergetar sedikit, dan dalam sekejap, jaring itu terbang ke dalam kotak kayu. Dengan jeritan putus asa dan suara siulan, bola cahaya merah itu terasa seperti memasuki dunia yang gelap gulita. Semuanya begitu familiar, begitu familiar hingga menakutkan. Sampai seluruh dunia menjadi gelap, semuanya kembali damai. Tidak, nak, aku tidak bisa menerima ini. Sekali lagi, itu di segel. Yang tersisa hanyalah raungan lemah dan hampir tak terdengar dari bola cahaya merah. Wuss. Dunia kembali damai. Menyingkirkan kotak kayu itu, Wang Chen hampir jatuh ke tanah. Terengah-engah, wajah Wang Chen pucat. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kekuatan tersisa di tubuhnya. Bertarung melawan Tuan Muda Kesembilan, melepaskan bola lampu merah, dan kemudian menyegelnya lagi. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Kini, yang tersisa hanyalah kelelahan. Untung, ini akhirnya berakhir. Setelah terengah-engah sejenak, Wang Chen mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Semuanya sudah berakhir. Apa yang tersisa? Wang Chen mengalihkan pandangannya ke Tuan Muda Kesembilan yang terengah-engah di kejauhan. Tuan Muda Kesembilan sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan tampak sangat mengerikan. Dia tampak seperti kerangka yang terbungkus kulit manusia saat dia berbaring di tanah. Jika bukan karena Wang Chen membutuhkan waktu lebih lama untuk menyegel bola cahaya merah, Tuan Muda Kesembilan pasti sudah mati. Bahkan sekarang, Tuan Muda Kesembilan, yang mengembuskan nafas terakhirnya, tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang. Bahkan orang biasa pun bisa dengan mudah membunuhnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Tuan Muda Kesembilan yang menakjubkan akan berakhir dalam keadaan seperti itu? Siapa yang bisa membayangkan bahwa Tuan Muda Kesembilan, yang tampaknya mampu menekan Wang Chen dengan kuat dan hendak membunuh Wang Chen, akan berakhir dalam keadaan seperti itu setelah beberapa saat? Wang Chen berhasil membalikkan keadaan, sebuah pembalikan yang sempurna. Wang Chen berjuang untuk bangun dan perlahan berjalan ke arah Tuan Muda Kesembilan. Tidak, jangan, jangan bunuh aku, aku tidak ingin mati, jangan bunuh aku. Tuan Muda Kesembilan memohon dengan suara serak sambil menatap Wang Chen, yang berdiri di hadapannya. Suaranya sangat lembut, tapi sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tuan Muda Kesembilan tidak ingin mati. Namun, dia tidak punya pilihan selain menghadapi situasi seperti itu sekarang. Wang Chen. Orang ini, yang awalnya merupakan makhluk seperti semut di mata Tuan Muda Kesembilan, sekarang memandang rendah dirinya dari atas. Hanya Tuan Muda Kesembilan yang memahami perasaan jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Namun, apakah dia punya pilihan? Tidak. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah memohon pada Wang Chen untuk melepaskannya. Kamu harus mati. Wang Chen berkata dengan cemberut setelah menarik nafas dalam-dalam ketika dia mendengar permohonan lemah Tuan Muda Kesembilan. Biarkan Tuan Muda Kesembilan pergi. Itu tidak mungkin. Membiarkan Tuan Muda Kesembilan pergi seperti membiarkan seekor harimau kembali ke pegunungan, sebuah bahaya besar yang tersembunyi. Tuan Muda Kesembilan harus mati. Wang Chen juga membutuhkan sisa jiwa Raja Dewa di tubuh Tuan Muda Kesembilan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengulurkan tangannya, ingin menebas Tuan Muda Kesembilan. Jangan, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku akan memberitahumu sesuatu yang bisa menyelamatkanmu. Tuan Muda Kesembilan berkata dengan suara gemetar ketika dia melihat Wang Chen tetap bergeming meskipun ada ancaman kematian. Rahasia apa? Kata-kata Tuan Muda Kesembilan membuat Wang Chen mengangkat alisnya tanpa sadar. Tampaknya ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Rahasia apa yang bisa diberitahukan Tuan Muda Kesembilan kepada saya? Hal ini menggelitik rasa ingin tahu dan antisipasi Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik tangannya dan menatap Tuan Muda Kesembilan dengan dingin. Ia berharap Tuan Muda Kesembilan bisa memberinya jawaban yang memuaskan. Ini tentang Tuan Muda Ketiga. Juga, tempatmu berada saat ini. Ini adalah ruang Raja Dewa. Saya tahu pintu keluarnya. Tuan Muda Kesembilan dengan cepat menjawab pertanyaan Wang Chen. Terima kasih telah menonton!